Bidadari dari Sungai Es Jilid 4. Hatinya Pengcoan Tianlie bergoncang dan mukanya jadi bersemu dadu. Syair yang disebutkan barusan bukan saja terdapat kata-kata Pengcoan Tianlie, tapi juga menggenggam namanya sendiri, yaitu Penggo, Sungai Es sama dengan Pengcoan, Bidadari sama dengan Tianlie, Es sama dengan Peng, yang kalau digabung dengan Go Dewi Rembulan, menjadi Penggo. Syair tersebut terang-terangan digubah untuk dirinya sendiri dan di dalamnya menggenggam arti, bahwa si penyair mengagumi ia. Sinar Rembulan di atas Sungai Es adalah seperti Seng Dewi Rembulan sudah turun ke muka bumi. Belakangan disebutkan, Bidadari sebarkan bunga, sehingga menyebabkan datangnya si penyair. Dengan berkata begitu, si pemuda mau bilang, bahwa ia datang ke situ lantaran kagumi Pengcoan Tianlie. Akan tetapi, orang tidak dapat katakan ia memberi umpakan murah, sebab syair itu memang sesuai dengan keadaannya. Maka itulah, diam-diam kuli Penggo kagumi kepintarannya pemuda itu. Nah, sekarang aku sudah persembahkan syairku, kata si pemuda sembari berpaling kepada Seng Dayang. Barusan kau bilang, lian ini dibuat berdasarkan nama orang. Nama siapa apa boleh kau memberitahukan Dayang itu tidak menjawab, tapi tekap mulutnya sambil tertawa. Biarlah aku saja yang memberitahukan, Pengcoan Tianlie menyelak. Kata-kata dalam tuilian itu aku gubah berdasarkan namanya. Dalam taman ini ada 12 pemandangan istimewa. Di saban tempat ada tuilian dan setiap tuilian digubah berdasarkan namanya Dayang-dayangku, sinar rembulan, harumnya bunga semua masuk impian, keraton dewi, ranggon indah sama-sama datangkan kedinginan. Demikian si pemuda ulangi bunyinya tuilian itu dan kemudian berkata sambil menunjuk si Dayang, kalau begitu, namamu Goat Sian, rembulan sama dengan Goat, dewi sama dengan Sian, kalau digabung jadi satu ialah Goat Sian. Benar, sahut Seng Dayang sembari manggutkan kepala. Bagus, kata si pemuda, sekarang izinkan aku mempersembahkan lagi kebodohanku dan mengubah sepasang lian untukmu. Ia mesem-mesem dan sambung ngomongannya, aku ingat syairnya seorang dahulu kala. Biarlah aku pinjam syair itu untuk mengubahnya. Dengarlah, sinar bulan tiada cacatnya, jendela jodoh, pintu merah, setiap tahun dikitari. Seng Dewi patah hatinya, Lautan Blau, Langit Biru, Saban Malam dipikiri. Demikian ia mengubah tuilian tersebut. Kalau perkataan bulan, Goat, digabung sama perkataan Dewi, Sian, jadilah Goat Sian, namanya Dayang itu. Lautan Blau, Langit Biru, Saban Malam dipikiri adalah sebagian dari syairnya Ligyesan yang berbunyi seperti berikut, Seng Bidadari menyesal sudah curi obat mustajab, Lautan Blau, Langit Biru, Saban Malam dipikiri. Dengan mengubah syair tersebut si pemuda ejek Pengcoan Tianlie seperti satu Bidadari, yang dengan penuh kesunyian berdiam dalam keraton es seorang diri. Pengcoan Tianlie kerutkan kedua alisnya. Tanpa merasa, ia sudah mengikuti si pemuda menyeberangi jembatan itu. Dengan main bersyair secara begitu, di manalah adanya sifat permusuhan antara mereka berdua sesudah menyeberang jembatan, si pemuda lalu angkat kedua tangannya dan berkata sembari tertawa, tak usah mengantar terlebih jauh dan tak usah kalian mengusir. Aku sekarang mau pergi, besok tengah hari aku akan balik buat penuhi janji, mukanya Pengcoan Tianlie kembali bersemu dadu. Si pemuda baju putih lalu pentang kedua kakinya dan dalam sekejap sudah hilang dari pemandangan. Sesudah sang tetamu berlalu, semua orang dalam keraton ramai bicarakan ia, antaranya juga Tan Tianoi. Ilmu silatnya si pemuda baju putih dan Pengcoan Tianlie tak dapat diukur bagaimana tingginya, maka besok tentulah juga bakal terjadi pertempuran yang sangat hebat. Pada esokan harinya, sebelum tengah hari, Cena sudah samper Tianoi buat diajak saksikan keramaian. Baru saja menginjak taman, kuping mereka sudah dengar suara tetabuhan him yang merdu sekali. Apakah him itu dipentil oleh Tianlie Chie Chie Men Him pagi-pagi adalah di luar kebiasaannya, kata Cena. Mereka pasang kuping dan ternyata yang sedang diperdengarkan adalah lagu Chi Ulam dari Sye Keng, Kitab Syair. Nyanyian dari lagu tersebut berbunyi kira-kira seperti berikut, di selatan ada pohon tinggi, tapi tak ada tempat meneduh. Di Han Ki yang si cantik berenang, tak mungkin dapat diubar. Ibarat luasnya sungai Hansui, jangan harap dapat menyeberang. Ibarat panjangnya sungai Tiang Kang, jangan harap dapat diputari. Syair itu melukiskan seorang gadis angkuh, yang hatinya tak dapat dicuri oleh lelaki mana juga. Kata-kata yang digunakan dalam syair itu semuanya petunjuk yang samar-samar. Kenapa pengcoan Tianlie mainkan lagu itu tanya Tianoe dalam hatinya? Apakah ia ibaratkan dirinya seperti itu gadis Han Ki yang memang juga, jika dibandingkan, pengcoan, sungai es, adalah lebih sukar diseberangi daripada Han Ki yang, ketika itu, matahari sudah berada di tengah-tengah langit dan suara him mendadak berhenti. Seluruh taman diliputi kesunyian dan semua orang berdebar hatinya, sebab saat pertemuan antara pengcoan Tianlie dan si pemuda baju putih sudah tiba. Mendadak dari kejauhan terdengar suara suling yang merdu sekali. Lagu itu pun adalah petikan dari kitab Siekeng dan syairnya berbunyi kira-kira sebagai berikut, kembang putih-putih, emun menjadi es jiwa hatiku, berada di seberang. Melawan arus air, aku mencarinya, terputar-putar jauh sekali. Mengikuti arus air, aku mencarinya, terombang ambing di tengah air yang tiada tepiannya. Syair itu adalah syair percintaan yang melukiskan seorang lelaki sedang cari kecintaannya, yang boleh dipandang, tapi tidak boleh dipegang, penuh dengan perasaan cinta dan sedih dengan berbareng. Begitu suara suling berhenti dalam taman sudah tambah satu orang lagi, yaitu si pemuda baju putih, yang satu tangannya memegang suling batu kemala, sedang dipinggangnya tergantung sebatang pedang panjang, sehingga ia kelihatannya jadi lebih cakep dan angker. Nona pandai benar mementir him, sehingga hampir-hampir aku lupa soal adu pedang, kata ia sembari pegang-gagang pedangnya. Kau juga pandai meniup suling, sahup pengcoantian lia dengan suara tawar. Ilmu pedangmu tentulah juga lebih tinggi lagi, maka itu, lebih-lebih aku harus minta pengajaranmu, diam-diam Tian Oe tertawa dalam hatinya. Yang satu pentil him, yang lain tiup suling, manalah seperti dua musuh yang mau bertempur kalau turut kemauanmu, bukankah itu terlalu gila kata si pemuda. Kau mau aku turun gunung, bukankah itu pun terlalu gila kata pengcoantian lia. Jika kasungkan adu pedang, aku pun tidak memaksa. Pergilah, di sini bukan tempatmu, si pemuda baju putih geleng-gelengkan kepalanya dan berkata sembari tertawa, kecuali adu pedang, apakah tidak ada lain jalan buat undang kau turun gunung? Baiklah, kita janji saja begini, jika aku kalah, aku tidak akan mengganggu lagi. Kalau kau kalah, kau harus bantu aku melindungi guci emas itu, pengcoantian lia kerutkan alisnya dan berkata, memang juga dalam dunia ini tak hentinya manusia main rebut-rebutan, sehingga aku merasa mendeluh sekali. Baiklah, cabut pedangmu, didengar dari lagu omongannya, pengcoantian lia seolah-olah merasa, bahwa dalam pertempuran sebentar, ia pasti menjadi pihak yang menang. Sehabis berkata begitu, ia lantas cabut pedangnya yang lantas mengeluarkan sinar berkilau-kilauan dan hawa dingin yang sangat hebat. Pedangnya pengcoantian lia juga adalah pengpokhan kongkiam, tapi tidak sama dengan pedang yang digunakan oleh para dayangnya. Pedang itu terbuat dari sarinya lima macam logam dan diolah di dalam gua es dan umbul dingin. Tianoe dan cena sebenarnya sudah telan peliuk yang wan yang dapat menahan segala rupa hawa dingin, tapi toh mereka masih bergidik begitu lekas pedang itu dicabut dari sarungnya. Si pemuda bersikap tenang sekali, sembari mesem-mesem ia tarik keluar pedangnya sendiri. Ia berdiri di sebelah bawah, ia berkata, silahkan pengcoantian lia menuding dengan pedangnya yang bagaikan kilat, lantas saja menyambar. Sebelum Tianoe dapat melihat tegas, badannya si pemuda sudah ngapung ke atas beberapa kaki tingginya, sedang pengpokhan kong kiam lewat di bawah kakinya. Tanpa merasa, pengcoantian lia keluarkan satu seruan heran, sebab barusan ia sudah menyerang dengan serangan tatmok kiam hoat yang sangat liai. Satu serangan itu menuju ke arah tiga jalanan darah musuh yang membinasakan, tapi tidak dinyana, serangan sehebat itu dapat disinkirkan secara begitu gampang oleh si pemuda baju putih. Hampir berbareng, dengan satu siulan panjang, si pemuda balas menyerang. Ia kirim dua tikaman ke sebelah kiri, dua tikaman ke sebelah kanan dan satu tikaman di tengah-tengah, setiap serangan dikirim dengan gerakan yang berbeda-beda. Dengan satu teriakan bagus, pengpokhan kong kiam berkelebat-kelebat ke kiri kanan dengan gerakan yang berubah-robah luar biasa cepat, dan di lain saat, pedang itu kembali kelihatan menyambar lehernya si pemuda. Sungguh indah tatmok kiam hoat berseru si pemuda sembari tertawa dan dengan gampang ia sudah loloskan diri dari serangan pengcoan Tianlie. Pengcoan Tianlie heran bukan main. Pemuda itu mengetahui kiam hoatnya, akan tetapi, ia sendiri tidak tahu, ilmu pedang apa yang sedang digunakan oleh pemuda tersebut. Dengan demikian, kesombongannya lantas silang beberapa bagian. Si pemuda kembali keluarkan siulan panjang dan mulai menyerang secara hebat. Pedangnya menyambar-nyambar seperti hujan angin, sehingga matanya orang yang melihat menjadi kabur. Pengcoan Tianlie jadi sengit. Kera bersilatnya mendadak berubah dan di lain saat, bayangannya dan sinar pedang berkelebat-kelebat seperti titiran, seolah-olah dalam taman itu muncul bayangannya puluhan pengcoan Tianlie. Dengan sesungguhnya pengcoan Tianlie bukan cuma mempunyai nama kosong, kata si pemuda dalam hatinya dengan perasaan heran. Ia ternyata sudah tambahkan banyak pukulan-pukulan luar biasa ke dalam tatmokiam hoat. Memang juga, kedua orang tuanya pengcoan Tianlie sudah tambahkan banyak pukulan heran-heran ke dalam tatmokiam hoat. Dengan gunakan ilmu pedang tatmokiam hoat sebagai dasar, kedua orang tua itu sudah menambah dengan sarinya ilmu pedang di Tibet yang agak berlainan dengan ilmu pedang dari Tiongkok asli. Demikianlah kedua ahli pedang bertempur dengan luar biasa sengitnya. Masing-masing keluarkan segala rupa ilmu simpanannya tanpa mendapat hasil. Menit lepas menit, jam lepas jam, dari tengah hari mereka sudah berkelahi sampai hampir maghrib, tapi kedua-duanya masih tetap segar dan belum ada yang keteter. Mendadak satu suara sangat nyaring akibat bentrokan kedua pedang, terdengar. Dengan berbareng, mereka loncat mundur beberapa tindak dan masing-masing periksa pedangnya yang ternyata sama kuatnya dan masih tetap utuh seperti biasa. Apakah hari ini kita boleh berhenti dahulu tanya si pemuda baju putih sembari tertawa. Hari ini belum dapat keputusan siapa menang, siapa kalah. Besok kau datang lagi, sahup pengcoan Tianlie. Hatiku merasa tidak tega, kata lagi si pemuda. Dengan bertempur di sini kita bikin rusak pemandangan indah dari keratonmu, mendengar perkataan itu, para daya yang baru memperhatikan itu gunung-gunungan dan batu-batu hiasan yang ternyata benar sudah banyak somplak lantaran tertabas pedang. Kita enak-enakan, adu pedang, batu-batu indah yang jadi korban. Sungguh sayang kata si pemuda. Kalau begitu, sudahlah, jangan bertempur lagi, kata pengcoan Tianlie. Kau belum menangkan aku dan kau juga sungkan turun gunung. Habis bagaimanakah baiknya, kata si pemuda sembari mesem-mesem. Pengcoan Tianlie kerutkan alisnya. Apa kau tidak bisa turun gunung sendiri, kata ia dengan suara tidak sabaran. Sebenarnya aku ingin sekali ikat tali persahabaran dengan kau, kata si pemuda. Sesudah turun gunung, kata bagaimana aku dapat menemui kau lagi di sebelahnya itu, ketemu tandingan setimpal adalah salah satu kejadian paling mengembirakan dalam penghidupan manusia. Sesudah turun gunung, kata bagaimana aku bisa cari lagi satu tandingan seperti kau habis bagaimana pendapatmu pengcoan Tianlie menanya tanpa merasa. Selama dua hari ini, kau jadi tuan rumah, sedang aku sebagai tetamu, sahut si pemuda. Walaupun perlakuanmu terhadap tetamu ada kurang sopan, akan tetapi aku merasa berwajib undangkah satu kali. Maka pada besok tengah hari, aku undang kau datang ke lembah es buat mendapat suatu keputusan. Di situ, biarpun andai kata kau tabas rata puncak es, masih tidak ada halangannya. Dengan begitu, kita tak usah bertempur di tempat ini dan merusak keindahan keratonmu. Dengan berkata begitu, ia seperti mau bilang, bahwa hari itu, lantaran khawatir bikin rusak, keindahan keraton, ia belum keluarkan semua kepandainya. Pengcoan Tianlie mengerti maksud tersembunyi dari omongan sisi pemuda. Baiklah, aku iringi keinginanmu jawab ia dengan suara bakkedongkol. Begitu habis bicara, ia lantas ingat, bahwa ia sekarang toh sudah kena juga dipancing keluar dari keratonnya. Dengan sikap tenang, kedua matanya si pemuda mengawasi gunung-gunungan dan batu. Batu hiasan yang ada pada rusak akibat pertempuran. Mendadak ia tertawa dan berkata, hiasan sebuah taman adalah ibarat pakaiannya seorang gadis, yang saban-saban harus ditukar coraknya. Kerusakan ini ada juga baiknya supaya dapat dihias baru, tanpa perdulikan didengar atau tidak oleh pengcoan Tianlie, ia lantas saja bicara panjang lebar mengenai keru-keru menghias taman. Memang juga rencana menghias keraton disusun sendiri oleh pengcoan Tianlie yang kemudian perintah dayang-dayangnya buat mengerjakannya. Mendengar perundingannya si pemuda yang sangat menarik, dayang-dayang itu lantas pada mendekati dan berkumpul di seputar ia. Pengcoan Tianlie berdongkol bukan main, tapi ia merasa kurang enak buat semprot dayang-dayangnya di hadapan orang luar. Sesudah bicara beberapa lama, si pemuda mendadak membungkuk dan berkata, sayang sekali kau tidak sudi menerima tetamu. Malam ini baiklah aku tidur lagi di bawahnya puncak es yah, pergilah kata pengcoan Tianlie dengan suara gusar. Terhadap sahabat, kau benar tak sungkan-sungkan lagi, kata si pemuda sembari mesem. Baiklah, aku pun merasa sangat capek dan ingin tidur. Sedang tuan rumah sungkan menerima tetamu, aku pun paling baik jalan. Tapi besok, janganlah lupa janjimu sehabis berkata begitu, ia berlalu dengan jalan perlahan-lahan, sedang mulutnya tak hentinya bicarakan bunga-bunga dan pohon-pohon dalam taman itu. Sebentar ia ceritakan kero menggunting daun-daun kembang ini, sebentar ia bentangkan kero merawat pohon itu. Bicaranya bukan saja sangat menarik, tapi juga memperlihatkan satu pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan, sehingga para dayang yang mendengari jadi bengong, dan tanpa merasa mereka ikuti pemuda itu, seperti juga sedang mewakili seng majikan buat mengantar tetamu. Pengcoan Tianlia jadi sangat gusar. Ia menghampiri dengan niat panggil pulang dayang-dayangnya. Mendadak si pemuda hentikan tindakannya di depan satu gerbang. Di belakangnya gerbang itu terdapat beberapa puluh pohon anggrek hitam yang menyiarkan bau harum sekali. Pemandangan di sini luar biasa bagusnya. Kenapa tidak dibuat tuilian kata si pemuda sembari tertawa. Pengcoan Tianlia lirik padanya, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam dua hari memang juga mau ditulis dan kemudian dicukil, sahut satu dayang. Paduka putri bilang, jangan banyak bacot membentak seng majikan. Ah, kalau begitu belum ditulis beres, kata si pemuda. Nama dayang mana yang kau ingin gunakan buat tuilian itu kembali pengcoan Tianlia lirik padanya. Aku lihat kau sudah kepengan sekali, ia mendadak berkata. Nah, coba kau tolong karangkan, si pemuda tertawa nyaring. Baiklah, kata ia. Lagi-lagi kau mau uji aku. Aku ini memang tak tahu diri. Nah, biarlah aku coba persembahkan kebodohanku, satu dayang lantas menunjuk dan berkata, tuilian yang mau dibuat menggunakan namanya. Ia bernama Hui Heng, si pemuda berpikir. Dua huruf itu, yang satu huruf kosong, yang lain huruf berisi, benar-benar sukar ditui, dipasangkan. Hui Heng adalah dayang yang biasanya membantu pengcoan Tianlia mengambil kertas dan menggosok bak dalam kamar tulis, sehingga sedikit banyak ia mengerti juga syair. Tak bisa dapat ia tanya sembari tertawa. Kalau dipaksa-paksa bisa juga, jawab si pemuda. Gerbang ini sangat tinggi, maka perlu dibikin tuilian yang agak panjang. Begini sajalah, bakat kepintaran lebih berharga dari bunga anggrek. Yang bergoy yang tertiup pangin di pegunungan kosong. Rembulan benar terang, tapi seng hati berada dalam kesedihan. Awan yang indah menyinari lautan perak. Melayang-layang di selebar langit. Pergi ke Yautie tiada jalanannya, mundar mandir, seperti awan, tiada juntrungannya, demikianlah huruf pertama kepintaran, Hui, dari syair yang kesatu ditimpali dengan huruf pertama indah, Heng, dari syair yang kedua, sehingga dapatlah Hui Heng atau namanya dayang itu. Arti tuilian tersebut kembali mengenakan pengcoan Tianlie. Si pemuda umpamakan ia seperti lembah kosong dan anggrek yang sunyi dengan cuma seng rembulan yang menjadi kawannya, sehingga menambahkan kesedihan. Pengcoan Tianlie tidak berkata apa-apa. Ia berdiri bengong seperti orang yang sedang ngelamun. Sembari menuding ke satu tempat, si dayang kembali berkata, Eh, coba sekarang lagi buat tempat itu. Kau harus gunakan namanya saudariku, Yoep CNG, tempat itu adalah satu pendopo delapan pasagi yang berdiri di atas satu empang teratai, yang penuh dengan pohon-pohon teratai dan rumput air yang dinamakan peng. Huruf Yoepeng juga satu kosong dan satu berisi, sehingga lebih-lebih sukar dipasangkan, kata si pemuda sembari tertawa. Baik juga pemandangan di situ dapat dipinjam buat menggubahnya. Kau dengarlah, lembah sunyi, gunung melukar. Sinar rembulan menindi lain-lain warna. Batang peng, rumput, daun teratai. Suara hujan menutup suara teratai, dengan begitu huruf Yoe, sunyi, dipasangi dengan huruf Peng, namanya semacam rumput. Lembah sunyi, gunung belukar, batang rumput, Peng, daun teratai, masing-masing sudah merupakan tui, pasangan. Perkataan yang di sebelah bawah, si pemuda pinjam karangannya seorang penyair zaman dahulu yang berbunyi, yang ketinggalan hanya bunga teratai yang sudah rontok, sambil mendengari jatuhnya sang hujan. Dengan demikian, syair itu bukan saja cocok dengan pemandangannya, tapi juga mengenakan dirinya pengcoan Tianlie. Si pemuda seolah-olah mau menyatakan simpatinya kepada ia, yang dengan penuh kesunyian, bertempat tinggal dalam keraton es hatinya si nona jadi tergoncang. Ia tidak kira, pemuda itu mempunyai kepandayan sedemikian tinggi, baik dalam ilmu surat, maupun dalam ilmu silat. Sudahlah, jangan mengantar terus, kata si pemuda sembari angkat kedua tangannya. Terima kasih, terima kasih, pengcoan Tianlie jadi tersadar. Tanpa merasa, ia ternyata sudah ikut menyeberangi jembatan batu giyok putih. Mendadakan saja mukanya jadi bersemudadu dan berkata dengan suara tawar, Tiara semangatmu, besok kita adu pedang lagi, baiklah, kata ia sembari berjalan pergi dan di lain saat, ia sudah menghilang di antara pepohonan. Seperti orang yang kehilangan apa-apa, si nona berdiri di atas jembatan. Ia dongak ke atas dan memandang itu lembaran-lembaran awan yang mengambang, dengan paras muka sedih. Sesudah si pemuda baju putih berlalu, Tianoe jadi mas gulantaran ingat, bahwa besok ia sudah mesti meninggalkan tempat itu. Ia lantas balik ke kamarnya buat mengasoh. Selagi rebah-rebahan, mendadak seorang dayang datang dan memberitahukan, bahwa pengcoan Tianlie undang ia bersantap malam. Dalam beberapa hari itu, barang santapan selamanya diantar oleh seorang dayang dan ia selalu makan seorang diri dalam kamarnya. Maka itu, ia merasa agak heran mendengar undangannya pengcoan Tianlie. Tanpa berkata suatu apa, ia buru-buru salin pakaian dan ikut seng dayang pergi ke keratonya pengcoan Tianlie. Sesudah jalan bulak-belok, mereka tiba pada satu telaga es di kakinya puncak gunung Yen Chin Dangla terdapat satu gunung api, sehingga pemandangan dalam keraton adalah lain dari yang lain. Dengan hawanya yang hangat, di situ terdapat bunga-bunga yang mekar sepanjang tahun dan rumput-rumput yang tetap hijau sepanjang masa. Di tengah telaga terdapat teratai putih, teratai merah, bunga mantolo yang harum luar biasa, dan lain-lain bunga yang aneh-aneh. Di sebelahnya itu, kepingan-kepingan es kelihatan kelat-kelip di tengah telaga, dan jika seng angin meniup dengan perlahan, bebawan yang harum menyambar-nyambar ke dalam hidung. Sungguh orang tak tahu, musim apa adanya itu apa musim semi, apa musim merontok, apa musim dingin atau musim panas. Di dekat telaga terdapat satu pendopo yang terbuat dari batu giyok putih mulus. Disorot dengan sinar matahari maghrib, pendopo itu mengeluarkan warna-warni yang luar biasa indahnya. Di tengah pendopo dipasang satu meja makan, di mana terlihat, di sebelahnya pengcoan Tian Lie, Tiyako Aisyan suami istri. Tian Oya lantas memberi hormat dan mengambil tempat duduk di samping gurunya. Selain masih sedikit layu, paras mukanya Tiyako Aisyan sudah pulih seperti biasa. Keadaan gurumu sekarang sudah tidak berbahaya lagi, kata pengcoan Tian Lie. Terima kasih dan itu semua adalah berkat bantuannya OEN Giyok yang usianya laksaan tahun, kata Tiyako Aisyan. Kalau tidak ada mustika itu, aku masih harus mengasoh beberapa hari lagi, suaranya tawar sekali yang mana menandakan perasaan berdongkolnya, sebab pengcoan Tian Lie sudah bataskan tempo berdiamnya dalam keraton es. Pengcoan Tian Lie lirik padanya dan berkata lagi, masih ada sedikit hawa dingin yang belum habis. Kau masih harus minum air godokan rumput Sin Longchow. Rumput itu bisa didapat di sebelah selatan puncak es dan besok aku akan titahkan dayang antarin Chin Chie Chie pergi memetiknya. Terima kasih, sahut incin dengan pendek. Besok aku sudah janjikan orang buat mengadu pedang di bawah puncak es dan mungkin pulangnya laat sekali, kata pengcoan Tian Lie. Lusa pagi kalian harus berangkat, maka itu, aku siapkan meja perjamuan ini buat memberi selamat jalan, Tiyako Aisyan suami istri lantas saja bangun berdiri dan membungkuk sebagai pernyataan. Pernyataan terima kasih. Sikap mereka kaku sekali, tapi pengcoan Tian Lie kelihatannya tidak memperdulikan. Setelah undang tetamunya minum segelas arak, ia berkata, Tiyako Aisyan, kau sudah berkelana di seluruh negeri dan kenal baik segala ilmu pedang dari macam-macam partai. Sekarang aku menemui semacam ilmu pedang, yang aku tak kenal. Apa kau tahu ilmu pedang apa adanya itu sehabis berkata begitu, ia lalu petakan beberapa macam pukulan yang luar biasa. Ilmu pedang itu adalah ilmu pedangnya si pemuda yang sudah janjikan aku buat mengadu pedang, ia sambung keterangannya. Selain itu, ia mempunyai senjata rahasia yang juga luar biasa. Senjata itu mengeluarkan sinar emas hitam aku tahu. In Chin sudah dengar penuturannya dayangmu, sahut Tiyako Aisyan. Jika kau kenal, coba beritahukan padaku namanya ilmu pedang itu, kata pengcoan Tian Lie. Dan lagi, apa namanya senjata rahasia itu apa di dalamnya tidak terdapat cacat yang bisa diserang oh, kalau begitu kau mau minta pengajaranku kata Tiyako Aisyan dalam hatinya. Biarlah aku gertak padanya memikir begitu, ia lantas saja berkata, ilmu pedang itu adalah ilmu pedang Tian San yang kesohor di kolong langit. Kiam Hoat tersebut adalah gubahan Chiam Pueh Hoi Beng Siansu, yang telah petik sarinya berbagai macam ilmu pedang dan tambah sama gubahannya sendiri. Di kolong langit ini, tidak ada satu manusia yang dapat pecahkan ilmu pedang itu. Pengcoan Tian Lie keluarkan suara di hidung dan berkata, Oh, kalau begitu Tian San Kiam Hoat harus diketahui bahwa ayahnya Pengcoan Tian Lie dahulu pernah dikalahkan oleh Tong Xiaolan dan Fang Eng dari Tian San Pei. Itulah sebabnya ia sudah kabur ke Tibet dengan niatan memetik ilmu pedang daerah barat buat dicampur sama Tatmo Kiam Hoat, akan kemudian digubah menjadi semacam ilmu pedang baru guna diadu lagi sama Tian San Kiam Hoat. Sedari kecil Pengcoan Tian Lie sudah dengar namanya Tian San Pei dan tak diduga, Pemuda itu adalah orang dari partai tersebut 91 senjata rahasia itu mempunyai asal-usul yang lebih besar lagi, Tiya Ko Aisyan. Sambung keterangannya. Namanya Tian San Sin Bong dan bahannya cuma bisa didapat di Tian San. Bukan emas dan juga bukan besi, tapi sifatnya lebih keras dan emas dan besi. Bentuknya juga macam-macam, ada yang panjang seperti anak panah, ada yang bundar seperti mutiara. Daululeng Wee Hang Tai Hiap mendapat nama besarnya lantaran Tian San Sin Bong dan dari sini bisa dilihat liahainya senjata rahasia itu, mendengar pujiannya Tiya Ko Aisyan. Pengcoan Tian Lie mendeluh dan berkata dengan suara tawar, Ah, belum tentu tak ada tandingannya di kolong langit dengan ilmu silatmu yang merangkap dua macam ilmu silat, mungkin sekali masih setanding, kata Tiya Ko Aisyan. Cuma saja dalam dunia persilatan, jika kita menemui lawanan tangguh, pada sebelum ingat kemenangan, lebih dahulu kita harus berjaga-jaga akan kekalahan, maka itu, terlebih baik kau berlaku sedikit hati-hati, dengan berkata begitu, Tiya Ko Aisyan seperti juga mau bilang, ia bukan tandingannya pemuda tersebut. Pengcoan Tian Lie merasa tak senang dan kembali ia keluarkan suara di hidung. Sebenarnya ia mau tanyakan dua rupa hal. Pertama, asal usul ilmu pedangnya pemuda itu, dan kedua, cacatnya ilmu pedang tersebut. Sekarang, soal pertama ia sudah mengetahui, tapi dalam soal kedua, menurut Tiya Ko Aisyan ilmu pedang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan dan sama sekali tidak ada cacatnya. Maka tidaklah heran ia jadi merasa sangat berdongkol dan berkata dengan suara kaku, dalam dunia tidak ada ilmu pedang yang tidak dapat dipecahkan. Setiap ilmu silat mesti ada lawannya yang dapat menaklukinya. Tapi biar bagaimanapun juga, aku harus menyatakan terima kasih buat segala pengunjukanmu. Sekarang marilah aku undang kalian suami-istri minum kering tiga cangkir arak. Pertama buat memilang terima kasih, dan kedua, buat memberi selamat jalan, seorang daya yang lantas menuang arak dan mereka lalu minum kering tiga gelas. Mendadak terjadi perubahan pada dirinya Tiya In Chin, yang seperti juga tidak kuat tahan pengaruhnya alkohol. Ia bangun dan menuju ke pinggir telaga, tapi sebelum sampai di situ, ia sudah muntahkan arak dan makanan dari dalam perutnya. Arak itu dibuat oleh ku sendiri dengan mengambil sarinya ratusan bunga, kata pengcohan Tian Lie. Sifatnya halus sekali dan bukannya arak yang keras. Kenapa In Chin Chia Chia jadi tak tahan dengan badan bergoyang-goyang dan satu tangannya memegang ulu hati, Chia In Chin balik ke meja perjamuan dengan muka pucat. Kenapa tanya Tia Kho Aisyan? Mukanya si istri menjadi merah, tapi tidak menyaut. Dilihat macamnya, ia sama sekali bukan mabok arak. Pengcohan Tian Lie lantas perintah satu dayang ambil es dan selampe, tapi In Chin goyang tangannya dan berkata, tak usah. Tak usah bukankah kau mabok arak dikompres sama es, maboknya bisa lantas silang, kata pengcohan Tian Lie. Mukanya In Chin jadi semakin merah. Ia cuma geleng-gelengkan kepalanya. Melihat begitu, Seng suami agak mendusin dan lantas berkata, Ah, aku tahu. Coba aku tebak penyakitmu, kuatir suaminya bicara terus terang, buru-buru In Chin berbisik, jangan ribut. Aku. Aku ada, ada apa? Tanya pengcohan Tian Lie. In Chin jadi semakin kemalu-maluan. Hal yang sebenarnya, ia sedang hidam dan baru saja hamil. Mereka sudah menikah banyak tahun dan usianya Tia Kho Aisyan sudah mendekati setengah abad, tanpa mempunyai anak. Maka itu, tentu saja ia jadi girang sekali, dan dalam kegembiraannya, ia kejajatus cangkir arak, untung tidak sampai pecah. Melihat begitu, Tian Oe dan pengcohan Tian Lie jadi sangat heran. Ada soal apa kau bergirang sampai begitu tanya si nona sembari melirik. Kesehatanmu belum pulih betul, tidak boleh terlalu girang atau terlalu gusar. Baiklah, sekarang sudah lahat, aku harus lantas balik ke keraton. Lusa pagi kalian boleh lantas turun gunung dan tak usah menemui aku lagi, perjamuan lantas dibubarkan dengan kurang kegembiraan. Malam itu, pengcohan Tian Lie tak dapat tidur pulas, begitu juga Tian Oe. Hatinya sedih lantaran ingat, lusa pagi ia sudah mesti berlalu dari tempat itu. Ia ingat besok pengcohan Tian Lie dan pemuda baju putih itu akan bertempur kembali. Hatinya ingin sekali menyaksikan keramaian itu, tapi ia tak tahu, apa pengcohan Tian Lie kasih permisi atau tidak. Ia ingat juga Chenna, itu gadis Tsang yang luar biasa dan sangat menarik hatinya. Rupa-rupa pikiran mengaduk dalam otaknya. Ia meramkan kedua matanya, tapi sebaliknya dari pulas, ia jadi semakin segar. Dengan perasaan kewalahan, ia lalu bangun, pakai baju luarnya dan keluar jalan-jalan di dalam taman. Tanpa merasa, kakinya menuju ke arah gedung yang aneh itu. Rembulan yang sangat terang menyelimuti bumi dengan sinarnya yang seperti perak. Mendadak ia dengar suara tindakan dan buru-buru ia mengumpat di belakangnya satu gunung-gunungan. Di lain saat, pintunya gedung itu mendadak terbuka dan seorang wanita yang memakai baju putih kelihatan keluar. Wanita itu adalah pengcohan Tian Lie sendiri. Dari cena, Tian Oe sudah mengetahui bahwa saban malam T.J.E.R.D., pengcohan Tian Lie masuk ke gedung itu seorang diri dan berdiam kurang lebih satu jam lamanya. Apa yang dilakukan olehnya, tidak diketahui oleh siapa juga. Ah, kalau ia tahu aku mengumpat di sini, ia tentu akan menuduh aku mencuri rahasianya, kata Tian Oe dalam hatinya. Adatnya sangat luar biasa. Ia tentu akan memberi hukuman berat Tian Oe jadi ketakutan. Ia tak berani bergerak dan tahan napasnya. Dengan paras muka sedih, pengcohan Tian Lie jalan mendekati tempat mengumpatnya Tian Oe. Jantungnya Tian Oe mengetok lebih keras. Mendadak dalam jarak kurang lebih setombak dari Tian Oe, ia berhenti dan keluarkan satu seruan perlahan. Tian Oe terbang semangatnya dan keringat dingin mengucur keluar dari dahinya, laduga, pengcohan Tian Lie sudah mengetahui tempat mengumpatnya. Dengan hati berdebar, ia mengintip dari sela-sela batu. Matanya mendadak lihat bayangannya seorang wanita lain, yang sedang menuju ke arah utara barat, yaitu ke jurusan gedung tempat mengasohnya. Tian Oe terkejut. Chen Oe. Kenapa tengah malam buta kau masih jalan-jalan demikian? Kedengaran pengcohan Tian Lie menanya. Tian Oe lega. Chen Oe tentulah mau cari aku, kata ia dalam hatinya. Tak tahu, ia mau omong apa. Ah, tinggal besok sehari. Lusa sudah tak dapat bertemu lagi dengan ia, Tian Lie cie cie. Demikian kedengaran Chen Oe menyaut. Aku cari kau terputar-putar, tak taunya kau berada di sini, Tian Oe mesem. Gadis itu ternyata pandai juga berdusta. Ada apa kau cari aku? Tanya pengcohan Tian Lie. Apa cie cie sudah mempunyai pegangan buat kalahkan musuh Chenabalas menanya. Oh, kalau begitu kau pikirkan soal itu, kata pengcohan Tian Lie. Legakan hatimu. Walaupun andai kata aku tidak bisa menang, tapi aku pun tidak akan sampai kena dijatuhkan oleh pemuda itu, maka itulah, kata Chen Asraya tertawa, tapi tidak teruskan omongannya. Maka apa maka itulah, pertempuran besok tentu luar biasa menariknya, kata Chen A. Aku ingin sekali. Aku kepengen, ingin nonton benar, cie cie, kata Chen A. Aku anggap, kalau tidak saksikan pertempuran itu, mungkin selama hidupku, aku tak akan dapat saksikan pertempuran yang sedemikian hebatnya, hatinya pengcohan Tian Lie sebenarnya lagi pepat sekali. Tapi melihat Chen A. begitu pandang tinggi pertempuran antara ia dan si pemuda dan begitu kagumi ilmu pedangnya, tanpa terasa ia jadi tertawa. Aku sebenarnya tidak permisikan siapa juga pergi melihat, tapi sekarang aku bikin kecualian, kata Ia. Baiklah, besok kau dan seorang dayangku boleh nonton dari puncak gunung di sebelah barat, bukankah puncak gunung itu jaraknya jauh sekali dari tempat adu pedang? Tanya Chen A. dengan suara agak tidak puas. Puncak itu memang tinggi dan dari situ kau dapat saksikan jalannya pertempuran, kata pengcohan Tian Lie. Terhadap kau, aku sudah bikin kecualian itu. Apa kau masih belum merasa puas? Mari, ikut aku pulang. Aku akan ajarkan lagi serupa ilmu pedang. Aku sudah janji akan ajar kau tiga hari lagi. Sesudah pelajaran ini, aku sudah penuhi janji itu, mereka berdua lantas berjalan pergi. Keadaan kembali sunyi senyap. Sesudah mengumpat beberapa lama lagi, barulah Tian Oe berani keluar. Wawangian yang keluar dari rumah aneh itu jadi semakin keras dan seakan-akan mempunyai serupa tenaga membetot. Tanpa merasa Tian Oe menghampiri pintunya dan tangannya merabah-rabah gelang-gelangan pintu. Gelang-gelangan pintu ternyata bisa terputar. Iseng-iseng ia putar-putar dan sesudah memutar dua kali, Seng pintu mendadak bergerak dan terbuka sendirinya. Tian Oe kaget dan mau lantas lari, tapi setau bagaimana, kakinya seperti juga dibetot. Ditambah dengan keinginan mengetahui rahasia gedung itu, tanpa merasa ia sudah bertindak masuk. Keadaan dalam gedung itu seperti juga sebuah gereja. Di tengah-tengah terdapat patungnya seorang wanita yang mukanya bundar seperti rembulan, sedang rambutnya yang berwarna emas terurai di kedua pundaknya. Dari mukanya ternyata wanita itu adalah seorang wanita asing. Selagi Tian Oe memandang dengan penuh keheranan, mendadak ia dengar suara orang batuk di belakangnya. Ia menengok dan pengcoan Tian Lie berdiri di situ dengan paras muka sangat gusar. Semangatnya Tian Oe terbang. Nyalimu benar besar, pengcoan Tian Lie berkata dengan suara tawar. Mau apa kau masuk ke sini? Tian Oe gugup dan menyahut dengan suara terputus-putus. Aku, aku, tidak tahu tidak boleh masuk ke sini. Pengcoan Tian Lie keluarkan suara di hidung. Tak tahu ia menegasi. Cena belum pernah beritahukan kau aku tak percaya. Kalau dia tidak memberitahukan, dialah yang bersalah. Aku nanti tanyakan dia. Aku tak percaya Cena begitu ceroboh. Hayo, bicara saja terus terang. Jangan salahkan orang yang tidak berdosa. Tian Oe memang tidak biasa berdosa dan di sebelahnya itu, ia juga khawatir pengcoan Tian Lie nanti salahkan Cena. Maka itu, lantas saja ia berkata, Benar, barusan aku berdosta. Pada hari pertama, Cena sudah memberitahukan, pengcoan Tian Lie jadi semakin gusar. Tapi kenapa kau toh sudah mencuri masuk ia membentak? Hektometer. Kau orang, guru dan murid, memang bukannya orang baik. Apa gurumu yang ajar kau masuk ke sini? Bukan, jawab Tian Oe. Aku sendiri yang mau masuk di sini. Disurung dengan hati yang kepengetau, tanpa merasa aku sudah masuk ke sini, sesudah bicara begitu, keberanian Tian Oe pulang kembali. Sekarang ia dapat memandang keadaan di situ dengan hati yang lebih tenang. Di empat pojokan gedung itu dipasang lampu-lampu, sedang pada temboknya terdapat mutiara-mutiara yang mengeluarkan sinar terang. Sesudah berdiam beberapa hari di keraton es, baru ini kali Tian Oe lihat pengcoan Tian Lie gusar. Kedua sinar matanya yang tajam dan dingin seperti es seperti juga menembus sampai pada ulu hatinya. Mendadak ia rasakan lehernya ditepuk dan sekujur badannya jadi kesemutan dan lemas. Ternyata badannya sudah diangkat naik oleh pengcoan Tian Lie. Di bawah pimpinan Xiao Cheng Hong, ia sudah belajar silat tujuh atau delapan tahun lamanya. Dalam kalangan Kang Oe yang biasa, ilmu silatnya sudah boleh dibilang lumayan. Tapi sekarang, menghadapi pengcoan Tian Lie, ia sama sekali tidak berdaya dan badannya diangkat begitu rupa, seperti juga anak ayam di sambar ulung-ulung. Kalau toh kau suka datang ke sini, biarlah kau jangan keluar lagi kata pengcoan Tian Lie dengan suara tawar. Sehabis berkata begitu, ia putar badannya Tian Oe dua kali di tengah udara. Tian Oe rasakan kepalanya puyeng dan sebelum dapat berbuat suatu apa, ia rasakan badannya emruk, sebab pengcoan Tian Lie sudah banting ia ke atas lantai. Tian Oe keluarkan teriakan ngeri, semangatnya terbang dan ia duga jiwanya akan segera melayang. Tapi, begitu lekas badannya mengenakan lantai, di situ mendadak terbuka satu lubang dan badannya lantas masuk ke dalam lubang itu. Waktu jatuh di dasar lubang, ia rasakan sakit, tapi belakangan ternyata tidak mendapat luka yang berarti. Ia bangun dengan perlahan. Gua itu gelap petang. Ia tak dapat lihat tangannya sendiri. Lubang di atas sudah tertutup kembali. Beberapa saat kemudian, sayup-sayup ia dengar suara tindakan. Rupanya pengcoan Tian Lie sudah berlalu dari situ. Belum berapa lama, hawa dingin dan hawa basah menyerang hebat sekali. Buru-buru ia bersilah dan jalankan pernapasannya. Baik juga ia sudah mempunyai dasar ilmu dalam, lua ekang, sehingga beberapa saat kemudian ia rasakan badannya jadi cenakan dan tidak begitu menderita lagi dari hawa dingin dan basah itu. Perasaan takut dan menyesal mengaduk dalam pikirannya Tian Lie. Mengingat perkataan kau jangan keluar lagi, ia jadi bergidik. Apa benar ia bakal dipenjarakan di situ seumur hidup? Ia lantas saja ingat ayahnya, gurunya, sunionya, chia incin, dan cena. Dengan mereka itu, ia tak akan dapat bertemu kembali. Tian Lie sebenarnya masih bersifat satu bocah. Mengingat begitu, ia lantas saja kucurkan air matu dan menangis segak-seguk. Tak tahu sudah lewat beberapa lama, kupinya mendadak dengar suara tindakan orang di atas. Ia susut air matanya dan berkata dalam hatinya, Ah, kalau Pengcoan Tian Lie lihat aku menangis, ia tentu akan tertawakan aku. Ia tidak merasa sakit hati, tapi ia pun sungkan perlihatkan kelemahannya di hadapan Pengcoan Tian Lie. Berpikir begitu, ia segera bersilah dan meramkan kedua matanya. Suara kaki yang barusan kedengaran mendekati, sekarang jadi semakin jauh dan akhirnya tidak kedengaran lagi. Tian Oe tentu saja tidak mengetahui, bahwa suara kaki itu adalah tindakannya cena dan satu dayangnya Pengcoan Tian Lie. Ilmu silat mereka belum seberapa tinggi dan tindakannya masih berat, sehingga Tian Oe dapat mendengarnya. Mereka berdua bangun sebelum fajar dan buru-buru pergi ke puncak gunung yang terletak di sampingnya puncak es, buat saksikan adu pedang antara Pengcoan Tian Lie dan si pemuda baju putih yang akan dilangsungkan pada waktu tengah hari. Dengan perasaan kecewa, Tian Oe terus bersemedi. Tidak lama kemudian, kupingnya dapat dengar suara nyanyiannya burung-burung yang baru sadar dari tidurnya. Mendengar nyanyian itu, hatinya Tian Oe kembali jadi sedih dan ia berkata dalam hatinya, satu penyair Ahalatong ada bilang, tidur di musim semi, tak tahu datangnya Seng Fajar, di segala tempat terdengar suara nyanyian burung-burung, semalam turun hujan dan angin, tahukah kau berapa banyak bunga jatuh berhamburan keadaan di luar tentulah indah sekali, akan tetapi keadaanku sekarang justru sebaliknya dari keindahan itu. Dengan mendengar suaranya burung-burung itu, langit tentunya sudah menjadi terang. Semalam Cena mencari aku, tapi manalah ia tahu, sekarang aku sedang terkurung di sini dan seluruh malam belum dapat pulas barang sekejap. Semalam sama sekali tidak ada hujan maupun angin. Tapi pengalamanku semalam adalah ibarat topan yang sangat hebat. Demikianlah Tian Oe ngelamun seorang diri. Matanya pedas dan badannya lelah, tapi ia tidak kerasakan ngantuk. Ia duduk terpekur seorang diri dalam gua yang gelap itu dan rasakan sang tempo jalan luar biasa perlahan. Sesudah lewat lagi tak tahu berapa lama, ia mendadak ingat pula itu adu pedang antara pengcoan Tian Lie dan si pemuda baju putih. Ah, sekarang tentunya mereka sudah bertempur di kakinya puncak es, kata ia dalam hatinya. Sayang sungguh kedua mataku tidak mempunyai rejeki buat menyaksikan, mendadak. Mendadakan saja di dalam tanah terdengar suara luar biasa yang semakin lama jadi semakin keras. Di lain saat, dinding gua bergoyang-goyang. Tian Oe terkesiap dan hatinya penuh tanda tanya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul keluar hawa yang panas. Ia jadi semakin heran. Suara gemuruh jadi semakin keras. Sekarang, bukan saja dinding, tapi lantainya gua pun turut bergoyang-goyang. Sekonyong-konyong, dengan satu suara gedubrakan, beberapa batu dinding mental keluar dan sinar matahari masuk dari lubang itu. Badannya Tian Oe pun terpelanting di atas lantai lantaran goncangan yang sangat keras. Ah, inilah gempa bumi Tian Oe berteriak dengan suara ditenggorokan. Di bawah tanah dari wilayah Tibet memang banyak terdapat gunung-gunung api yang masih bekerja. Itulah sebabnya, maka di Tibet sering terjadi gempa bumi besar dan kecil. Tian Oe juga mengetahui kenyataan itu, akan tetapi ia sendiri belum pernah mengalami kejadian tersebut. Mengingat gempa bumi, semangatnya Tian Oe kembali terbang. Badannya jadi gemetar. Rasa takutnya malahan melebih itu rasa takut, ketika ia baru dipergoki oleh pengcohan Tian Liye dalam rumah terlarang itu. Di lain saat, satu suara menggeleger yang luar biasa hebatnya terdengar. Suara itu ada terlebih hebat dari apa yang satu manusia pernah bayangkan. Bumi bergoyang-goyang dan seakan-akan segera terbalik. Seperti orang kalap, Tian Oe tutup kedua kupinya. Kepalanya puyeng, matanya berkunang-kunang dan ia roboh dalam keadaan pingsan. Perlahan-perlahan ia sadar. Dengan hati kebat-kebit, ia merayap keluar dari dinding yang melekah. Ia lihat udara ditutup dengan semacam debu warna kuning, sehingga sinarnya matahari turut berwarna kuning. Dilihat dari duduknya matahari, itu tempo sudah maghrib. Tian Oe lantas kerahkan tenaganya buat kasih jalan darahnya. Ia bangun berdiri dan jalan beberapa tindak sambil memandang keadaan di seputarnya. Itu gedung aneh yang atapnya lancip sudah miring dindingnya, tapi tidak sampai roboh. Tian Oe tidak mempunyai kegembiraan lagi buat masuk ke dalamnya, tapi lantas pergi ke taman sambil berlari-lari. Di situ banyak sekali gunung-gunungan dan batu-batu hiasan yang pada terguling dan rusak. Beberapa keraton juga sudah berubah jadi tumpukan puing, tapi ada juga yang masih utuh. Tian Oe memanggil-manggil sekeras suara, tapi tidak mendapat jawaban. Seluruh keraton es jadi sunyi senyap. Bukan main takutnya Tian Oe. Ia berlari-lari ke sana-sini seperti orang gila, mulutnya memanggil-manggil cena dan gurunya, tapi tak satu manusia ia dapat ketemukan, malahan burung-burung dan binatang-binatang lainnya juga rupanya sudah pada kabur. Dan ketika Tian Oe donak, kedua matanya lihat satu pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Itu puncak es yang putih dan menjulang ke awan, yang tadinya berhadapan dengan keraton es, sekarang sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Puncak es itu, yang siang malam pancarkan sinar dingin, merupakan salah satu pemandangan luar biasa dari pegunungan Nyen Chin Dang La. Tian Oe ketakutan, tapi sekarang ketakutannya itu dicampur dengan perasaan sayang. Ia lalu naik ke tempat yang lebih tinggi dan memandang ke arah yang lebih jauh. Secara menakjubkan, di selebar gunung, balokan-balokan es raksasa masih terus menggelinding ke bawah. Ia juga lihat bahwa di seputar keraton bertambah banyak sekali batu besar. Ia mengetahui bahwa batu-batu itu terbang melayang waktu puncak es sedang roboh. Masih untung ada beberapa keraton yang tidak ketimpa batu dan keraton-keraton itulah yang masih tinggal utuh. Melihat perubahan yang hebat itu, Tian Oe jadi kisima dan bengong sekian lama. Ia ingat, waktu puncak es yang tingginya ribuan tombak amruk, pengcoan Tian Lie dan si pemuda baju putih tentunya juga sedang bertempur di kakinya puncak tersebut. Ketimpa secara begitu, bukankah badan mereka dengan segera jadi perkedel walaupun ia baru saja kena disemprot dan dihukum oleh si jelita, akan tetapi mengingat kecantikannya, usianya yang masih begitu muda dan kepandainya yang sedemikian tinggi, tanpa merasa Tian Oe dongak ke atas dan berkata dengan suara gemeteroh, Tian, kenapa begitu tegala juga ingat chena yang menonton pertempuran dari puncak gunung yang terletak di sebelahnya puncak es. Apakah ia bisa terlolos dari malapetaka itu? Depan matanya lantas saja terbayang senyuman aneh dari gadis sang itu, yang ia pertama bertemu di atas padang rumput. Dan di sebelahnya chena, berbayang pula pengcohan Tian Lie yang cantik dan agung laksana ratu. Tian Oe bergidik dan tak berani ngelamun terlebih jauh. Lantaran perutnya lapar, Tian Oe lalu petik dua buah, yang sesudahnya dimakan, memberikan ia tenaga baru. Ia kembali jalan terputar-putar seraya memanggil-manggil, dengan harapan kalau-kalau bisa bertemu manusia yang masih hidup. Tapi jangan kata manusia, binatang pun ia tidak ketemu. Cuma pohon-pohon dan bunga-bunga masih tetap seperti kemarin, masih terus siarkan keharumannya yang luar biasa. Yang paling mengherankan Tian Oe adalah, sesudah berputaran di seluruh keraton, ia tidak ketemukan barang satu mayat. Apakah semua dayang dari seluruh keraton dapat menghilang dengan begitu saja taruh kata mereka semua binasa ketimpar untuk rumah atau batu-batu besar, mayatnya mesti dapat diketemukan juga. Walaupun tidak banyak, satu dua toh mestinya dapat diketemukan. Tapi kenyataannya, Tian Oe tak ketemukan barang satu mayat. Andai kata mereka bisa kabur, sekarang toh mestinya sudah ada yang pulang buat lihat-lihat keadaan. Waktu itu, rembulan sudah naik tinggi dan belum ada barang satu manusia yang kelihatan balik. Itulah benar-benar membuat Tian Oe jadi pusing sekali. Ia tidak mengerti apa artinya semua kejadian itu. Apakah sedang mengimpi? Ia tanya dirinya. Ia gigit jerijahnya dan segera berteriak kesakitan. Nyatalah ia bukannya lagi mengimpi. Putri malam naik semakin tinggi dan debu kuning yang munkrat keluar dari peledakan gunung dengan perlahan disapu bersih oleh seng angin malam. Di bawah sinar rembulan yang laksana perak, keraton es masih tetap indah, biarpun keindahan sekarang adalah kenangan yang menyedihkan. Tian Oe kembali jadi seperti orang kalap. Ia berlari-lari lagi sembari memanggil-manggil. Ia agaknya tidak mengenal capai. Tiba-tiba di antara kesunyian malam yang menyeramkan, satu suara perlahan kedengaran, Oe jie, apakah kau hatinya Tian Oe terkesiap? Suara itu adalah seperti barang yang paling berharga dalam dunia ini. Ia memburu ke tempat dari mana suara itu datang, yaitu dari bawah reruntuknya satu kamar yang roboh. Tian Oe buru-buru galip uing itu dan di dalamnya ia ketemukan Tiako Aisian yang rebah dengan pakaian ternoda darah. Suhu. Kau tanya Tian Oe dengan suara terharu. Benar. Aku, jawab sang guru. Coba minta sedikit makanan. Oh, ambil lair lebih dahulu. Tian Oe lantas petik dua buah dan gunakan selembar daun buat ambil lair telaga. Yang lantas diberikan kepada gurunya. Sesudah mengasoh beberapa saat, Tiako Aisian berkata, Kita berdua guru dan murid, sekarang sudah lolos dari malapetaka. Tapi apakah masih ada lain orang yang hidup? Tian Oe lantas saja tuturkan segala pengalamannya. Tiako Aisian menghela nafas dan berkata pula, Pengcoan Tian Lie telah bilang, bahwa ia tidak akan turun gunung, kecuali jika puncak es roboh. Sekarang puncak itu sudah ambruk, cuma barangkali ia sudah terpendam buat selamanya dan tidak dapat lagi turun gunung, sehabis berkata begitu, ia ingat istrinya yang sedang cari obat, ketika terjadinya gempa bumi. Mengingat begitu, hatinya jadi sangat khawatirkan keselamatannya seng istri. Suhu, apakah kau terluka tanya Tian Oe? Masih bagus cuma luka sedikit kena ketimpa batu, sahut seng guru. Tapi sebenarnya, lukanya Tiako Aisian tidaklah enteng. Sedang kesehatannya belum pulih, ia kembali mesti terima goncangan hebat di dalam tubuhnya lantaran gempa bumi itu. Walaupun berkat luwekangnya yang sangat dalam, ia masih dapat selamatkan jiwanya, akan tetapi tenaga latihan 10 tahun jadi musnah karenanya. Dan kalau Tiako Aisian masih dapat berjalan, itu hanya terjadi berkat pertolongan seng tongkat. Dengan perlahan guru dan murid berjalan di dalam keraton dengan mulut terus memanggil-manggil, tapi hasilnya nihil. Aku mendadak rasakan tanah goyang pada waktu sedang melatih diri di dalam kamar buat mengobati lukaku, demikian Tiako Aisian tuturkan pengalamannya. Sesudah itu, aku dengar suara berlari-larinya dan teriakan para dayang, dan di antara teriakan itu, aku dengar suara orang memanggil-manggil namaku. Ketika itu, latihanku sedang mencapai puncak yang sangat penting, dan jika aku menyahut, akibatnya bisa hebat sekali. Maka itu aku teruskan latihan itu. Selagi aku mau akhiri latihan menurut peraturan dan kemudian mau pergi keluar buat menanyakan, kejadian hebat sudah keburu terjadi. Kamarku sendiri turut amruk, mendengar keterangannya sang guru, Tian Oe jadi menarik kesimpulan, bahwa pada waktu terjadinya gempa bumi, di dalam keraton masih terdapat banyak dayang. Tapi kemana perginya mereka sesudah mengasoh semalaman, pada hari kedua, mereka keluar buat membuat pemeriksaan terlebih lanjut. Kecuali beberapa keraton yang roboh, kerugian harta benda agaknya tidak terlalu besar. Kawanan burung juga sudah mulai balik ke situ. Persediaan bahan makanan di dalam keraton adalah lebih dari cukup, sehingga mereka boleh tidak usah khawatir. Suhu, apa yang kita harus perbuat tanya Tian Oe sesudah selesai dengan pemeriksaannya. Tia Kho Aisian tertawa getir dan berkata, menurut perintahnya pengcoan Tian Lie, hari ini aku mesti turun gunung. Akan tetapi, dengan kepandaianku seperti sekarang ini, aku tak akan bisa turun gunung pada sebelumnya berlatih 10 tahun lamanya. Tian Oe lantas ingat bahayanya sungai es yang tidak akan dapat dilewati oleh orang yang tidak mempunyai ilmu silat sangat tinggi atau oleh orang yang tidak mengetahui sifatnya seng air. Oleh karena terjadinya perubahan yang tidak terduga, maka kita tidak dapat berbuat lain daripada langgar perintahnya pengcoan Tian Lie, kata lagi Tia Kho Aisian sembelari tertawa getir. Kita tidak dapat berbuat lain daripada terus berdiam di sini. Aku cuma berharap pengcoan Tian Lie masih hidup, supaya ia dapat menolong kita keluar dari tempat ini, tapi harapan itu hanya tinggal harapan belaka. Sesudah lewat 7 hari, jangan sentara pengcoan Tian Lie, dayangnya saja tak seorang yang muncul. Selama hari-hari itu, Tia Kho Aisian terus-menerus berlatih dan akhirnya ia dapat usir keluar sisa hawa dingin yang masih mengeram dalam tubuhnya. Tak usah dibilang lagi, Tian Oe bukan main merasa kesepian. Hari itu, ia kembali berada di depannya itu gedung yang penuh rahasia. Sebagai mana diketahui gedung itu belum meroboh, cuma dindingnya saja yang sudah miring. Mengingat pengalamannya, sebenarnya Tian Oe tidak mempunyai perasaan senang terhadap gedung itu, akan tetapi ia merasa tidak tahan buat tidak tolak pintunya dan masuk ke dalam. Keadaan dalam gedung masih tetap seperti sedia kala. Patungnya wanita itu masih berdiri seperti biasa. Sekarang, tanpa khawatirkan suatu apa, ia dapat meneliti keadaan di situ. Ia lihat pada dinding yang miring penuh dengan macam-macam ukiran manusia yang sedang bersilat dengan gunakan pedang. Diteliti dari gambar-gambar itu, gerakan-gerakan ilmu pedang tersebut sangat berbeda dengan ilmu pedang yang dikenal di Tiongkok. Inilah tentu ilmu pedang yang digubah oleh kedua orang tuanya Pengcoan Tian Lie, kata Tian Oe seorang diri. Tidak heran kalau ia larang orang masuk ke sini. Ia sering datang buat bersembahyang. Patung itu tentulah patung ibunya, memikir begitu, asal-usulnya Pengcoan Tian Lie kelihatannya jadi lebih sulit lagi buat diketahui. Sebab tidak niat belajarkan ilmu pedangnya lain orang, sesudah mengawasi beberapa lama, Tian Oe segera keluar dari gedung itu buat pergi cari burunya. Sesudah berlatih tujuh hari, Tia Kho Aisyan sudah dapat usir sisa hawa dingin dalam tubuhnya. Biarpun tenaga dalamnya berkurang banyak, tapi sekarang ia dapat bergerak pula dengan leluasa dan tidak usah lagi dapat pertolongannya tongkat. Begitu bertemu dengan gurunya, Tian Oe segera ceritakan apa yang dilihat dalam gedung aneh itu. Buat beberapa saat Tia Kho Aisyan tidak berkata apa-apa. Mendadak ia berkata, Aku rasa kau harus angkat satu guru lagi, apa-apa suhu sudah tidak mau akui aku sebagai murid lagi tanya Tian Oe dengan suara kaget. Bukan, kata Tia Kho Aisyan. Dengarlah perkataanku dahulu. Ilmu silat tidak ada batasnya. Andai katakah sudah dapatkan semua pelajaranku dan sudah mempunyai kepandayan yang bersamaan dengan aku, toh kepandayanmu itu masih belum cukup buat bertanding dengan ahli silat kelas utama. Jangan sentara pengcoan Tian Liyue dan itu pemuda baju putih yang ilmu silatnya luar biasa tinggi, sedang kepandayannya itu Iyama jubah merah saja masih berada di sebelah atasanku. Tian Oe tidak berkata apa-apalah tahu gurunya bicara dengan sejujurnya. Kau tahu, tenaga dalamku belum pulih kembali, Seng Guru berkata pula. Aku harus berlatih lagi kira-kira 10 tahun, barulah ada harapan bisa turun dari gunung ini. Dalam tempo 10 tahun, kalau ada musuh datang mengganggu, care bagaimana kita dapat melawannya. Itulah sebabnya kenapa aku ingin kau belajarkan lain macam ilmu silat yang tinggi dan angkat lagi seorang guru lain, dalam keraton S ini cuma terdapat kita berdua. Siapakah adanya guru baru itu tanya Tian Oe dengan perasaan heran. Pengcoan Tian Liyue jawabnya. Tian Oe terkejut, tapi lekas juga ia mengerti maksudnya Tia Kho Aisyan. Mati hidupnya pengcoan Tian Liyue belum ketahuan. Care bagaimana kita boleh pelajari ilmu pedangnya kata Tian Oe sembari gelengkan kepalanya. Justru lantaran begitu, kau mesti pelajari ilmu pedangnya, jawab Tia Kho Aisyan. Cobalah kau pikir, kalau pengcoan Tian Liyue benar sudah mati dan semua dayangnya pun ikut binasa, bukankah ilmu pedang itu akan jadi hilang dari muka bumi buat mengubah ilmu pedang yang luar biasa itu, ayah ibunya pengcoan Tian Liyue sudah gunakan banyak tenaga, pikiran dan tempo. Kalau ilmu pedangnya sampai hilang dari muka bumi, di alam bakar rohnya kedua orang tua itu tentu tidak akan merasa senang. Selain itu, kehilangan tersebut juga merupakan satu kerugian yang sangat besar bagi dunia persilatan, mendengar keterangan yang beralasan itu, Tian Oe merasa takluk terhadap gurunya yang berpemandangan jauh. Maka itu, mereka berdua lalu pergi ke gedung itu buat meneliti gambar-gambar di dinding. Dapat dimengerti, bahwa ilmu pedang yang diukir itu ada sangat sulit dan tak mungkin dapat dipelajari oleh orang yang belum mempunyai dasar-dasar yang kuat. Tapi Tia Kho Aisyan adalah murid utama yang mewarisi kepandainya Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai. Apa yang dipelajari oleh Tia Kho Aisyan adalah ilmu silat yang tulen. Dalam dunia persilatan, walaupun berbagai cabang mempunyai macam-macam care yang istimewa, akan tetapi dasar-dasarnya tidak berbeda banyak. Demikianlah, sesudah mempelajari tiga hari lamanya, Tia Kho Aisyan sudah dapat menyelami artinya gambar-gambar itu. Lebih dahulu ia ajarkan Tian Oe ilmu melatih napas dari luakeh, ilmu silat dalam. Sesudah belajar tujuh-delapan tahun di bawah pimpinan Xiao Cheng Hong, Tian Oe sudah mempunyai dasar-dasar luakeh. Ditambah dengan petunjuk-petunjuk Tia Kho Aisyan, ia dapat kemajuan sangat pesat dan dalam tempo sebulan, ia sudah siap sedia buat mulai belajarkan ilmu pedangnya Pengcoan Tian Lie. Mulai waktu itu, setiap hari Tian Oe belajar dua rupa ilmu silat. Di waktu pagi, ia belajar ilmu silatnya Tia Kho Aisyan, sedang pada sorenya, ia belajar ilmu pedangnya Pengcoan Tian Lie. Dengan kerepotan sedemikian, tanpa terasa tiga bulan sudah berlalu. Pada suatu malam, sedang Tia Kho Aisyan berlatih sendirian, Tian Oe jalan-jalan di dalam taman. Sinar rembulan terang sekali dan bunga-bunga siarkan bebauan yang sangat harum. Sesudah selang beberapa bulan, keadaan dalam taman sudah mulai pulih seperti dahulu, sedang burung-burung juga sudah pada balik ke situ. Melihat pemandangan itu, hatinya Tian Oe jadi sedih sekali. Pada tiga bulan berselang, adalah cena yang ajak ia jalan-jalan dalam taman tersebut, tapi sekarang, ia berada seorang diri, sedang nasibnya gadis itu belum ketahuan bagaimana jadinya. Ia ingat juga itu dayang-dayang yang seperti lenyap dari muka bungi. Tian Oe jalan tanpa tujuan, sedang hatinya ngelamun ke sana-sini. Mendadak hidungnya dapat lendus semacam wangian yang datang dari satu pojok taman. Sesudah berdiam tiga bulan lamanya, ia sudah kenal baik segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat di situ. Ia sudah dapat membedakan wanginya macam-macam bunga. Tapi wangian yang baru ia endus adalah wangian yang ia belum kenal. Dengan perasaan heran, ia segera menuju ke pojok taman, dari mana harum-haruman itu datang. Setibanya di situ ia lihat satu pohon besar yang berdiri mencil. Apa yang luar biasa adalah pada pohon itu terdapat satu buah tunggal, besarnya seperti mangkau dan warnanya merah terang. Buah itulah yang menyiarkan bau harum. Tian Wei segera panjat pohon itu dan petik buah tersebut, yang harumnya seakan-akan menembus sampai ke ulu hatinya. Ia masukkan ke dalam mulutnya dan terus digigit. Buah itu ternyata bukan saja harum dan manis luar biasa, tapi juga mempunyai semacam hawa menyegarkan yang seakan-akan menembus sampai di pusarnya. Sesudah makan habis Tian Wei lalu turun dan coba mencari-cari lagi. Tapi seluruh taman cuma terdapat satu pohon begitu yang berbuah tunggal. Lewat beberapa saat, mendadak ia rasakan perutnya sakit. Apa aku kena makan buah beracun? Tanya ia dalam hatinya dan lalu buru-buru pergi cari burunya. Tapi baru saja lari puluhan tindak, perutnya jadi semakin mules dan bersuara tak henti-hentinya. Ia tak tahan lagi dan lalu buang-buang air besar. Sesudah buang air besar, ia bangun dan berjalan pergi. Mendadak ia rasakan satu perubahan yang benar-benar menakjubkan. Badannya dirasakan enteng luar biasa. Ia coba-coba njot badannya dan tubuhnya lantas melesat ke atas dan hinggap di atasnya satu pohon besar. Tingginya pohon itu ada lebih dari dua tombak. Biasanya, paling tinggi ia cuma dapat melompat kurang lebih satu tombak, tapi sekarang, sesudah makan buah itu, dengan gampang ia dapat melompat dua tombak lebih. Ia jadi kaget tercampur girang dan buru-buru cari burunya, kepada siapa ia segera tuturkan pengalamannya yang luar biasa. Mendengar penuturan itu, Tiya Kho Aisyan segera jajah muridnya dan ternyata omongannya tidak dusta. Seng Guru juga turut bergerang dan berkata, keunggulan ilmu pedangnya Pengco Antian Liei berdasarkan kegesitannya. Aku sebenarnya sedang pikiri kau punya ilmu entengi badan yang belum mempunyai dasar yang kuat. Tak dinyanakah sudah mendapat berkah yang begitu luar biasa. Sekarang, sebegitu jauh mengenai ilmu entengi badan, walaupun kau belum bisa dapat menandingi Pengco Antian Liei dan itu pemuda baju putih, sedikitnya kau sudah berada di sebelah atasanku pada esokan paginya, waktu berlatih lagi ilmu pedangnya Pengco Antian Liei, benar saja ia rasakan latihannya berjalan banyak lebih licin berkat kegesitannya yang berlipat ganda. Hari itu, sesudah makan malam, seorang diri ia pergi lagi ke taman buat berlatih pula dengan pedangnya. Semakin ia bersilat, semakin cepat gerak-gerakannya, dan semua pukulan-pukulan yang sukar dapat ia jalankan secara otomatis. Sungguh indah ilmu pedang itu mendadak terdengar suaranya satu orang. Tian Oe menoleh dan orang itu ternyata adalah Tiako Aisyan. Kau sudah mendapat kemajuan pesat sekali, kata Tiako Aisyan. Kalau dilihat begini, tidak usah sepuluh tahun, kita sudah bisa turun dari gunung ini. Cuma saja, biarpun ilmu entengi badanmu sudah maju jauh, kuping dan mata belum terlatih cukup. Barusan, sesudah aku berada dekat sekali denganmu, barulah kau mengetahui, sehabis berkata begitu, Tiako Aisyan segera turunkan serupa ilmu buat melatih kuping kepada muridnya itu. Dengan ilmu tersebut, orang dapat membedakan macam-macam senjata seperti senjata rahasia, dengan cuma dengar suara anginnya senjata itu. Sesudah memberi semua petunjuk secara terang, Tian Oe segera berlatih dengan ilmu baru itu. Sekarang aku mau coba padamu, kata Tiako Aisyan. Coba kau balik badan dan aku akan datang dari sebelah belakang. Begitu dengar suaranya angin, kau mesti lantas menimpuk dengan batu. Aku mau lihat, apakah kau dapat menimpuk jitu atau tidak, Tiako Aisyan lantas pergi ke tempat yang agak jauh, sedang seng murid berdiri menunggu. Lewat beberapa saat, Tian Oe mendadak dengar suara tindakan yang sangat tenteng mendatangi dari samping, lah kaget dan kata dalam hatinya, kenapa terdengar tindakannya dua orang apa suhu sengaja keluarkan ilmu luar biasa, atau kupingku belum terlatih baik sementara itu, suara tindakan jadi semakin dekat. Tian Oe tak sempat memikir panjang-panjang lagi. Ia ayun tangannya dan menimpuk. Tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh dan batu itu terpukul balik. Didengar dari anginnya, batu itu menyambar ke arah Tian Oe luar biasa cepatnya. Ia terkesiap dan tidak mengerti kenapa gurunya menghantam begitu hebat. Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar bentakannya Tia Ko Aisyan, pendeta jahat. Jangan lukakan muridku. Berbareng dengan itu satu senjata rahasia menyambar dan kebentrok dengan batu itu. Kedua-duanya kemudian jatuh ke dalam telaga Estian Oe berbalik. Segera juga ia jadi ternganga bahna kagetnya. Orang yang muncui dari samping bukan gurunya, tapi itu pendeta jubah merah yang pernah datang ke keraton es dan belakangan kena diusir oleh pengcoan Tian Lie. Di belakangnya pendeta itu mengikuti satu busu yang berusia muda. Kedua orang itu mengawasi ia sembari menyeringai, sedang gurunya memburu dari sebelah belakang dengan paras muka kaget dan heran. Sembari tertawa-tawar, pendeta itu ucapkan beberapa perkataan pada Tia Kho Aisyan yang tidak mengetahui apa yang dikatakan olehnya sehingga ia cuma geleng-gelengkan kepalanya. Tian Oe yang mengerti juga sedikit bahasa Nepal lantas berkata, Suhu, ia datang buat cari tahu di mana adanya pengcoan Tian Lie. Tia Kho Aisyan segera menuding ke arah bekas puncak es dengan tongkatnya dan gerak-gerakan tangannya buat memberi tahu bahwa puncak es itu ambruk dan mungkin pengcoan Tian Lie sudah mati tertindih gunung yang ambruk itu. Paras mukanya si pendeta lantas berubah gusar, sedang si Busu ucapkan beberapa perkataan sembari tunjuk-tunjuk Tia Kho Aisyan. Pendeta itu kelihatan jadi lebih gusar lagi. Mendadak dalam bahasa Tibet, ia ucapkan perkataan guci emas dan tangannya membuat satu gerakan merampas. Perkataan guci emas dan gerakan itu membuat Tia Kho Aisyan mengerti apa yang dimaksudkan oleh si pendeta yang seperti juga mau menanya, apakah niat merampas guci emas Tia Kho Aisyan adalah seorang pendekar yang telah mewarisi kepandainya Kang Lam Tai Hiap Kang Hang Tai. Ia tahu dirinya berada dalam bahaya, tapi ia pantang berdusta. Maka itu, dengan suara angkuh ia segera berkata, tidak salah. Aku memang mau rampas guci emas itu pendekta jubah merah itu menggereng dan lantas menyapu dengan siantungnya. Dalam hal ini telah terbit salah mengerti. Dari gerakan tangannya Tia Kho Aisyan, si pendekta anggap pengcohan Tian Lie sudah kena dibinasakan olehnya. Di sebelahnya itu, kisikan Seng Busu Muda, bahwa Tia Kho Aisyan niat merampas guci emas, ternyata benar. Demikianlah, dengan adanya dua macam kegusaran yang menjadi satu, tanpa menyelidiki lebih lanjut, si pendeta lalu membuka serangan. Di lain pihak, Tia Kho Aisyan yang mempunyai ganjelan, juga jadi sangat gelusar melihat caranya si pendeta yang datang-datang sudah menyerang membabi buta. Ia kerahkan tenaganya dan menyampok sama tongkat besinya. Dengan satu suara keras, kedua senjata kebentrok dan Tia Kho Aisyan terhoyung beberapa tindak. Bukan main kagetnya Tian Oe. Ia tahu tenaga gurunya belum pulih dan bukan tandingannya si pendeta. Di antara suara beradunya senjata, ia dengar Seng Guru berseru, Ujie, lari. Kalau tidak dengar perkataanku, aku tidak akui lagi kau sebagai murid Tian Oe tahu, bahwa dengan berseru begitu Seng Guru ingin selamatkan jiwanya. Sebagai seorang yang sangat tebal peribudinya, manalah ia tegak tinggalkan gurunya dalam keadaan yang berbahaya itu. Sebaliknya dari angkat kaki, ia berdiri dengan mulut ternganga. Sementara itu, kedua orang sudah bertempur belasan jurus. Si busu muda menyender di satu pohon, matanya menyapu ke arah Tian Oe. Dengan menyaksikan kera bagaimana batu yang ditimpukan oleh Tian Oe, kena dibikin terpental oleh si pendeta, ia mengetahui ilmunya Tian Oe masih cetek. Ia jadi tidak memandang matu dan perhatiannya lalu dipusatkan kepada gelanggang pertempuran. Dalam tempo sekejap, Tiako Aisyan dan si pendeta sudah bertempur kurang lebih 20 jurus. Walaupun mesti saban-saban mundur, tapi gerakan-gerakannya Tiako Aisyan sama sekali tidak jadi kalut dan masih dapat menyambut serta membalas sesuatu serangan. Mendadak dalam gelanggang pertempuran terjadi perubahan yang membuat Tian Oe jadi terkesiap. Muka gurunya kelihatan menyeramkan sekali, kedua kakinya bertindak menurut kedudukan Ngo Heng Pat Kua, sedang tongkatnya diputar keras sehingga menerbitkan angin yang menderu-deru. Ia tahu sang guru sedang bersilap dengan ilmu hokmoti yang hoat yang paling banyak meminta tenaga Ia ingat sesudah gurunya pertama kali bertempur melawan si pendeta Pengcoan Tianlie pernah mengatakan bahwa masih untung Tiako Aisyan baru keluarkan 96 jurus hokmoti yang hoat sebab kalau sampai dijalankan seluruhnya yaitu sampai 108 jurus Tiako Aisyan tentu akan menderita sakit berat dan sekarang dengan kesehatan yang belum pulih sang guru kembali menggunakan ilmu silap tersebut Ia mengetahui hebatnya bahaya yang mengancam dan niat segera membantu akan tetapi sebelum ia bergerak gurunya sudah deliki padanya Ia mengerti delikan matu itu merupakan satu tegoran lantaran ia tidak buru-buru angkat kaki saat itu satu bentrokan senjata yang sangat keras terdengar dan kedua lawan sama-sama mundur beberapa tindak dengan badan sempoyongan tapi lekas juga mereka maju kembali dan bertempur semakin sengit bahwa dengan pertaruhkan jiwanya Tiako Aisyan sudah keluarkan hokmo tiang hoat adalah buat membuat muridnya dapat tempo untuk melarikan diri tapi tidak dinyana lantaran perasaan cinta terhadap sang guru si murid jadi tidak dengar kata dan rela binasa bersama-sama Tiako Aisyan mengeluh dalam hatinya di satu pihak ia terharus sangat melihat peribudinya seng murid di lain pihak ia berdongkol lantaran kebandelannya Tian Oi dan sungguh kasihan biarpun hatinya mau Tiako Aisyan tidak 179 dapat bicara lagi dengan muridnya sebab seluruh perhatiannya harus dipusatkan kepada seng lawan sebagaimana diketahui hokmo tiang hoat terbagi jadi tiga bagian bagian pertama yang terdiri dari 36 jurus dengan lekas sudah dijalankan habis dan bagian kedua yang juga terdiri dari 36 jurus segera menyusul sambil kertek gigit Tiako Aisyan kerahkan tenaga luakeh yang diperlukan buat jalankan bagian kedua dari hokmo tiang hoat oleh karena hatinya sudah mengambil putusan buat berkelahi sampai mati tak tahu dari mana datangnya tenaganya jadi bertambah berlipat ganda sehingga buat sementara dapat juga ia mempertahankan dirinya tiba-tiba si pendeta jubah merah keluarkan tertawa aneh dan siantungnya menyamar ke atas buat toto tongkatnya Tiako Aisyan ketika itu bajunya Tiako Aisyan sudah basah dengan keringat yang terus turun berketel-ketel dari badannya melihat sambaran senjata lawan sambil mementak keras ia menyempok dengan tongkatnya siantungnya si pendeta dapat dibikin terpental tapi tongkat itu yang sebesar mangkok sudah jadi sedikit bengkok melihat begitu jantungnya Tian Oe memukul semakin keras tidak lama kemudian bagian kedua hokmo Tiang Hoat juga sudah habis dijalankan sekarang pertempuran berubah sifatnya tongkatnya Tiako Aisyan bergerak perlahan-lahan seperti juga beratnya ribuan kati saban kali badannya bergerak tulangnya kedengaran berkerotokan sedang urat-urat pada timbul di kepalanya dan itu semua menandakan bahwa ia sedang menggunakan seluruh tenaga yang masih ketinggalan dalam badannya si pendeta jubah merah juga hilang segala sikapnya yang memandang enteng dan tumplek semua perhatiannya kepada gerakan seng lawan seperti dalam pertempuran yang dahulu ia kembali keluarkan ilmu yoga dengan duduk bersilah dan goyang-goyang senjatanya seperti kena di betot semakin lama Tiako Aisyan semakin mendekati si pendeta hatinya terkesiap lah sudah kerahkan semua tenaga dalamnya tapi lantaran memangnya kalah tenaga sekarang ia tidak dapat melawan lagi betotan itu sedapat mungkin ia berusaha buat loloskan diri tapi tongkatnya terus kena ditempel senjata musuh dan tak dapat lolos ia tahu begitu lekas badannya kena dibetot cukup dekat si pendeta akan segera turunkan pukulan yang membinasakan ketika itu dari 108 jurus hokmo Tiang Hoat ia sudah jalankan jurus yang ke-106 dengan seantaro semangatnya dipusatkan kepada senjatanya si pendeta mendadak membetot keras sembari membentak robohlah Tian Oe lihat badan gurunya bergoyang-goyang sedang kepalanya tunduk ke depan seperti juga akan segera terguling dihadapannya si pendeta semangatnya Tian Oe terbang segala rupa perhitungan lenyap dari otaknya dengan sekali jejak kakinya badannya melesat seperti anak panah dan pedangnya tikam jalanan darah liong chong hiat yang terletak di bawah dadanya si pendeta dalam serangan itu Tian Oe cuma ingat menolong gurunya ia tidak perhitungkan lagi jiwanya ia malahan tidak perhitungkan apakah serangan itu bisa berhasil atau tidak tapi di luar semua dugaan begitu pedangnya Tian Oe menyambar begitu juga terdengar teriakan si pendeta yang badannya terpental tiga tombak jauhnya oleh karena jarak di mana Tian Oe berdiri ada beberapa tombak dan juga sebab mengetahui ilmu silatnya pemuda itu masih sangat cetek si pendeta jubah merah sama sekali tidak memandang mata padanya selainnya itu kawannya yaitu si busu muda juga berada di situ sehingga lebih-lebih ia tidak menjaga-jaga serangannya Tian Oe ia tentu saja tidak mengetahui bahwa sesudah makan buah mujijat walaupun ilmu silatnya tidak seberapa ilmu tengi badannya Tian Oe sudah boleh berendeng sama ahli silat kelas utama dengan sekali loncat saja ia sudah lalui jarak tiga tombak itu dan kirim tikamannya dengan sepenuh tenaga si busu muda sudah tidak keburu menolong sedang si pendeta yang lagi pusatkan seantara perhatiannya kepada Tia koais yang guna robohkan lawanan itu sudah tidak dapat menangkis lagi dan jalanan darahnya kena ditikam secara telap sekali sebenarnya dengan tenaga dalam yang dipunyai oleh si pendeta tikaman Tian Oe belum cukup buat robohkan padanya akan tetapi pada ketika badannya bergoyang akibat tikaman itu Tia koais yang tidak mau kasih lewat kesempatan yang baik itu dan lantas kirim satu sabetan ke arah dadanya dengan gunakan jurus ke-107 dari hot mo tiang ho at dengan dua serangan hebat yang datang hampir berbareng andai kata si pendeta mempunyai badan tembaga ia toh tidak akan dapat pertahankan dirinya lagi masih lantas jadi binasa tapi biarpun begitu ia muntahkan darah hidup dan tenaga dalamnya menjadi buyar sehingga ilmu silatnya tidak akan dapat pulang kembali jika ia tidak berlatih lagi dari 3-5 tahun Tian Oe kaget berbareng girang baru saja ia niat menghampiri burunya mendadakan Tia koais yang berteriak minggir Tian Oe menoleh dan satu bayangan hitam sedang menubruk Tia koaisian menimpuk dan tongkat besinya melesat bagaikan kilat itulah jurus sinmok wiwiye siluman balik ke kedudukannya yaitu jurus penghabisan dari hokmo tiang hoat sebegitu jauh belum pernah hokmo tiang hoat digunakan sampai pada jurus penghabisan kalau toh jurus ke-108 sampai digunakan juga itu berarti yang menggunakannya bersedia buat binasa bersama-sama seng lawan Tia koaisian menimpuk dengan pakai semua sisa tenaga yang ia dapat kumpulkan dalam dirinya dapat dimengerti kalau si busum muda tak dapat loloskan diri dari serangan yang sedemikian hebat pengkatnya Tia koaisian mengenakan dadanya dan dari depan terus tembus sampai ke belakang dengan satu teriakan ngeri ia roboh binasa selama hidupnya belum pernah Tian Oe lihat pemandangan yang begitu mengerikan kaki tangannya lemas dan ia tidak berani menengok lagi di lain saat ia dengar suara berkerseknya daun-daun rupanya si pendeta jubah merah sudah melarikan diri keadaan kembali jadi sunyi senyap Tia koaisian menghala nafas dan memanggil Oe Gie Mari Tian Oe lihat gurunya sedang menyender di satu pohon dengan muka yang pias seperti kertas ia seperti juga seorang yang sedang menderita sakit keras dan keadaannya banyak lebih hebat daripada waktu bertempur dengan si pendeta jubah merah pertama kali Tian Oe menghampiri dan menanya dengan suara terharu suhu bagaimana keadaanmu muridku jawab sang guru malam ini adalah malam perpisahan kita sang murid lantas saja menangis dan air matanya mengucur deras Tian Oe terharu tapi ia lantas tertawa dan berkata dengan suara lemah dalam dunia ini tidak ada perjamuan yang tidak ada akhirnya kejadian begini tidak berharga buat ditangisi tenaga dalam suhu ada sangat kuat dan di dalam keraton terdapat banyak sekali obat-obatan biarlah aku bawa kemari serau obat-obatan supaya suhu bisa lihat yang mana dapat digunakan kata Tian Oe dengan suara sedih Tian Oe geleng-gelengkan kepalanya dan berkata dalam keadaan badan yang belum pulih kembali barusan aku sudah jalankan habis 108 jurus hokmo tiang hoat biarpun aku makan semua obat mujijat dalam dunia ini aku tidak dapat ditolong lagi aku tidak mempunyai banyak tempo lagi lebih baik kau dengar apa yang aku mau pesan kepadamu sembari tahan air matanya Tian Oe menggutkan kepalanya biarpun kita baru menjadi guru murid tiga bulan lamanya aku sudah mengetahui bahwa kau mempunyai pribudi yang sangat tinggi kata sang guru aku berani pastikan bahwa di belakang hari kau akan berhasil dalam penghidupanmu sekarang 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 aku mau minta satu pertolonganmu suhu bilang saja kata Tian Oe jika Tuhan menaruh belas kasehan sehingga istriku tidak sampai turut binasa dan kalau di kemudian hari kau bertemu dengan sunyomu bilang padanya bahwa aku pesan supaya dia rawat anak kita baik baik sesudah berusia 10 tahun suruh anak itu angkat sebagai guru demikian Tian Oe kaget sebab sebegitu jauh gurunya belum pernah bilang mempunyai anak akan tetapi dalam keadaan begitu ia tentu saja tidak mau menanya melit-melit ia cuma manggut-manggutkan kepalanya sebagai tanda bersedia buat turut pesanan itu semua pelajaran ilmu silatku aku sudah turunkan kepada kau kata lagi sang guru ilmu tongkatku juga kau sudah mengerti semua biarlah kau turunkan ilmu silat itu kepada anakku tongkat ini kau simpan baik-baik nanti kalau anak itu sudah besar serahkanlah kepadanya dan bentaukan bahwa itulah ada warisan dari sucawunya mengenai si pendeta itu meskipun malam ini dia bisa loloskan diri tapi dia pasti akan jadi orang yang bercacat maka itu siapa juga tidak usah membuat pembalasan apa-apa apa kau bersedia buat jadi gurunya anakku itu jika murid bisa turun dari gunung ini dengan masih bernyawa pesanan suhu murid akan jalankan satu persatu jawab Tian Oe dengan suara sedih sekali tiap 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 ternyap terang dia kumpulkan tenaganya dan kemudian berkata pula dahulu aku pernah terima pesanannya sucawumu dan mohcoan senglo o ciam poe buat coba cari turunannya kui hoa seng ciam poe sekarang kita sudah mengetahui bahwa pengcoan Tianlia adalah puterinya kui ciam poe maka itu andai kata pengcoan Tianlia masih hidup kau mesti cari padanya dan sampaikan penuturanku ini sekarang puncak es sudah roboh dan ia merdeka buat cari pamannya Tian Oe kembali manggutkan kepalanya mulutnya seperti terkancing lantaran perasaannya yang sangat terharu dia keaisian meramkan matanya dan napasnya jadi semakin perlahan dengan hati-hati Tian Oe dukung gurunya itu sesudah lewat beberapa saat dengan suara terputus-putus Tian Kho Aisian berkata itu itu guci emas aku sendiri tidak tahu harus membantu pihak yang mana tapi biar bagaimanapun juga tidak boleh dibiarkan jatuh ke dalam tangan orang luar itu itu pemuda baju putih omongannya ada juga benarnya kau kau pergilah karipadanya semakin lama suaranya semakin perlahan dan belum habis ia bicara kedua kakinya berkelejat dan Tia Kho Aisian tinggalkan dunia ini buat selama-lamanya Tian Oe menangis menggerung-gerung dan kemudian kubur jenazah gurunya dalam taman itu ia 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 galikan lubang buat kubur jenazahnya itu busu muda sesudah beres mengubur ia bersihkan semua bekas-bekas darah dan ambil tongkat gurunya ia dongak dan lihat seng rembulan sudah doyong kebarat bintang-bintang sudah mulai menghilang dan seng malam sudah mulai terganti sama fajar tanpa juntrungan ia jalan ke sana sini dalam keraton es yang sedemikian luas sekarang cuma ketinggalan ia seorang diri hatinya sedih berbareng takut keraton dan tamannya yang begitu indah sekarang hilang keindahannya dan ia segera mengambil keputusan buat segera menyingkir dari tempat itu baru saja matahari mengintip di sebelah timur Tian Oe lantas bebenah ia bekal makanan kering bereskan barang-barangnya dan keluar dari keraton es tapi baru saja jalan puluhan tindak ia sudah mandek lagi dengan kepandaianku ini kira bagaimana aku bisa seberangi sungai estanya ia dalam hatinya tapi buat berdiam seorang diri dalam keraton itu dengan peringatan peringatannya yang hebat benar-benar ia tidak mau selagi hatinya bersangsi mendadak di bawah tanah timbul suara yang aneh suara itu yang Tian Oe tak dapat tebak suara apa sebentar muncul dan sebentar hilang apa mau gempa bumi lagi tapi kenapa suaranya tidak jadi lebih kerastanya ia dalam hatinya dengan hati berderbar ia lari mendadak suara itu muncul lagi tapi di lain saat sudah menghilang pula Tian Oe tetapkan hatinya sekarang ia tahu pasti bahwa suara itu bukannya gempa bumi jadi semakin heran dalam keraton tersimpan banyak sekali mustika apakah datang orang jahat yang niat mencuri barang-barang berharga itu walaupun ia sudah mengambil putusan buat tidak berdiam lebih lama lagi akan tetapi sesudah tinggal tiga bulan lamanya dalam keraton itu setahu bagaimana dalam hatinya timbul semacam perasaan menyayang yang yang luar biasa ia tahu bahwa sesudah ia pergi keraton yang seperti surga itu mungkin akan menjadi sarangnya kawanan tikus akan tetapi sebegitu lama ia masih berada di situ ia tidak mau orang merusak atau menduduki keraton tersebut maka itulah ia lalu berjalan balik ke keraton es begitu masuk ke dalam taman suara di dalam tanah kedengaran lagi apa manusia kalau manusia pasti tidak bisa berada di dalam tanah pikir Tian Oi sesudah ketelanjur balik ia segera ambil putusan buat memeriksa di dalam keraton baru saja tiba di dekat telaga es kupinya mendadak dengar suara tindakan manusia ia terkesiap dan dengan indah pindah menghampiri suara itu oleh karena ia apal betul dengan jalanan jalanan di situ dan juga sebab ilmu entengi badannya sudah sempurna maka gerakannya tidak dapat diketahui oleh tetamu-tetamu yang baru datang itu di depannya itu gedung aneh yang atapnya lancip Tian Oi lihat berdiri tiga orang yang di tengah berbadan gemuk dan bukan lain daripadanya Pao Mateng dua orang yang berdiri di kedua sampingnya Om Mateng adalah itu dua busu Nepal yang kita sudah kenal suara apa itu tanya Om Mateng apa bukan gempa bumi lagi rasanya bukannya gempa bumi sahut busu yang berusia lebih tua mereka berbicara dalam bahasa Tibet yang dapat dimengerti juga oleh Tian Oi barusan kita ketemukan darah yang masih baru di atas tanah rupa-rupanya di sini masih ada manusianya kata lagi Om Mateng tapi heran tidak ada bayangannya barang satu manusia kedua busu itu rangkap tangannya dan berteriak pengcoantian liat tapi kecuali kemandang suaranya tidak terdengar suatu apalagi mereka lantas saja perlihatkan paras muka ketakutan jika paduka putri masih berada di sini ia tentu akan keluar kata yang satu apa mungkin ia sudah jadi korban bencana alam sahut yang lain ah kalau sampai kejadian begitu bagaimana kita mesti bicara dengan paduka raja Tian Oe segera mengetahui bahwa kedua busu itu mendapat perintah rajanya buat mencari pengcoan Tian Lich tapi apa yang ia tidak mengerti kenapa juga omateng mesti ikut-ikutan biarpun nyepa itu pernah menolong cena setahu bagaimana Tian Oe sangat membenci dia dalam hatinya ia merasa orang itu licik sekali mukanya manis hatinya busuk tak peduli paduka putri ada atau tidak marilah kita bikin pemeriksaan kata omateng tidak bisa kata busu yang lebih tua tempat ini adalah tempat suci dari agama negara kita tanpa permisinya paduka putri siapa juga tidak boleh masuk ke situ tempat ini sudah tidak ada majikannya halangan apa kalau kita masuk buat lihat lihat kata omateng sebagaimana diketahui pintu gedung sudah rusak lantaran gempa bumi sembari nyangir kepada dua busu itu omateng segera pentang langkahnya buat masuk ke dalam mengingat akan larangannya pengcoan Tian Liyah dan juga sebab khawatir omateng curi Kiam Hoat yang terdapat di situ Tian Oe lantas saja loncat keluar seraya membentak omateng besar sungguhnya limu omateng berpaling dengan paras muka terkejut tapi begitu lihat siapa yang datang ia lantas tertawa tan kongcu kau kata ia mana cena jangan bicara yang tidak perlu kata Tian Oe kau orang keluar dari sini ah itulah heran kata omateng apakah sudah jadi majikan dari keraton ini tak usah peduli kau orang mau pergi atau tidak kata lagi Tian Oe dengan suara gusar dan atas alasan apa kau mau campur campur urusanku kata omateng sembelari tertawa mulutnya tertawa tapi tangannya lantas mencabut golok Tian Oe naik darahnya pergi ia membentak sembelari menikam dengan pedangnya waduh tan kongcu kata omateng sembelari tertawa besar kau mau main-main senjata omateng yang pernah saksikan ilmu silatnya Tian Oe sedikit pun tidak pandang mata pemuda itu ia merasa pasti akan dapat robohkan Tian Oe dengan sekali jurus tapi Tian Oe sekarang bukannya Tian Oe dahulu serangannya adalah satu jurus aneh dari tatmok hyam hoat ujung pedang berkelebat seperti juga mau menabas ke kiri tapi berbalik membabat ke kanan dan tanpa tercegah lagi pundaknya omateng kena digores bagus juga ilmunya Tian Oe belum cukup tinggi sedang omateng pun bukannya lawanan lemah kalau bukannya begitu tabasan yang barusan tentu sudah kutungkan pundaknya mukanya omateng segera berubah pucat buru-buru ia pusatkan seantara perhatian buat lawan pemuda itu yang tadinya dipandang rendah dan dengan beruntun kirim tiga bacokan tapi biar bagaimanapun juga kiam hoatnya Tian Oe ada lebih tinggi dan ia terus kena didesak mundur kedua busu nepali yang menonton dari pinggiran jadi heran tidak habisnya anak ini adalah anaknya pembesar Boan Ceng berseru omateng dia sudah mencuri masuk di sini dan sudah belajarkan juga ilmu pedangnya Pengcoan Tian Lie tidak bisa salah lagi dia lah yang membunuh Pengcoan Tian Lie yang sedang terluka akibat gempa bumi dia rupanya ingin merampas keraton ini dan pandang dirinya sebagai majikan oboran itu yang sebenarnya sama sekali tidak beralasan benar-benar sudah membuat panas hatinya kedua busu itu mereka cabut geloknya yang berbentuk bulan sisir dan menyerang dengan berbareng dengar dahulu keteranganku berseru Tian Oe mau bicara apalagi membentak omateng yang terus mencecer sehebat bisa supaya pemuda itu tidak sempat bicara Tian Oe bukannya seorang yang pandai omong dan juga memang sebenarnya ia sudah curi belajar kiam hoatnya pengcohan Tian Lie lantaran begitu ia tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sedang ketiga musuhnya terus menyerang dengan sengit dan tidak memberi kesempatan buat ia bicara panjang-panjang demikianlah dengan pedang di tangan kiri dan tongkat gurunya di tangan kanan Tian Oe melawan dengan keluarkan dua macam ilmu silat dengan berbareng yaitu ilmu pedang tatmo dan ilmu tongkat nyatih koaisian dalam sekejap saja 30 jurus sudah lewat akan tetapi meskipun sudah mengetahui jalan-jalannya kedua ilmu silat yang sangat tinggi itu Tian Oe belum matang betul dan tenaga dalamnya juga belum cukup kuat maka itulah semakin lama ia berkelahi semakin ia rasakan tidak tahan dikerubuti oleh ketiga lawan itu kedua busu nepal agaknya masih sungkan-sungkan dan cuma tangkis-tangkis saja serangan-serangannya Tian Oe tapi tidak begitu dengan Oma Teng yang sungguh-sungguh mau ijuannya pemuda itu setiap serangannya adalah serangan yang membinasakan yang ditujukan kepada bagian-bagian badan yang lemah melihat Tian Oe mulai keteter pada bibirnya tersungging senyuman yang licik sekali tiba-tiba itu suara di dalam tanah kedengaran lagi sekali ini lebih keras dan nyata keempat orang yang sedang bertempur kaget dan pada loncat keluar dari gelanggang sehingga Tian Oe bisa buang napasnya selagi Tian Oe mau buka mulutnya guna memberi keterangan mendadak suara itu berhenti dan Oma Teng segera membentak lebih baik bekuk dahulu manusia ini baru bikin penyelidikan sehabis membentak ia lantas menyerang diturut oleh kedua busun Nepal napasnya Tian Oe sengal-sengal dan keadaannya jadi semakin berbahaya lekas lepas senjatamu supaya tak usah menderita lebih lanjut berseru Oma Teng bukan main berdongkol nya Tian Oe pedangnya berkelebat laksana kilat Oma Teng coba kelit tapi pundaknya kembali tergores ujung pedang sembari berteriak teriak kesakitan ia membentak binatang kalau belum dihajar memang kau belum kenal takut lihat aku putuskan kedua lenganmu dengan dilindungi oleh kedua busun Nepal kakinya menginjak kedudukan Tiong Kiong dan lantas menyabet dengan senjatanya melihat dua kali Tian Oe melukakan Oma Teng kedua busun Nepal juga jadi berdongkol dan segera menyerang tanpa sungkan sungkan lagi Tian Oe jadi lelah dan jatuh di bawah angin ia menghela napas dan duga bakal binasa di tempat itu girang sekali hatinya Oma Teng sembari menyeringai ia sabetkan goloknya ke arah pundaknya Tian Oe lantaran kena didesak dengan dua goloknya si busun Nepal sekali ini Tian Oe tidak mampu menangkis lagi pada saat yang sangat berbahaya mendadakan saja Oma Teng dan kedua busu itu keluarkan teriakan kaget dan hentikan serangannya mau apa kamu orang datang kesini apa mau cari mampus demikian Tian Oe dengar bentakan yang halus nyering ia menengok dan lihat dayang dayang keraton es pada meluber keluar dari antara pohon kembang sedang orang yang barusan membenta adalah Goat Sian yaitu dayang dari kamar tulisnya Pengcoan Tian Lie Tian Oe kaget berbareng girang munculnya para dayang itu membuat dia merasa seperti juga berada dalam impian pada waktu kedua orang tuanya Pengcoan Tian Lie masih hidup mereka sudah bersiap-siap buat menghadapi gempa bumi yang hebat di bawah keraton terdapat satu gua es yang ribuan tahun tidak pernah mengenal sinarnya matahari ayah ibunya Pengcoan Tian Lie mengetahui bahwa sebuah gunung berapi yang masih bekerja terletak di dekatnya puncak es dan terpisah kira-kira 50 li dari keraton kalau sampai gunung berapi itu meledak dan terjadi gempa bumi keraton es bakal turut tergetar akan tetapi kerusakannya tidak bakal seberapa besar sebagai penjagaan terhadap batu-batu yang terlempar akibat robohnya puncak es siang-siang mereka sudah siapkan tempat mengumpat di gua itu mereka membuka satu jalanan di bawah tanah yang ditembok dengan batu gunung yang sangat keras dalam gua itu selalu sedia bahan makanan buat beberapa bulan lamanya sedang sebagai air minum orang dapat menggunakan es yang dilumarkan demikianlah sedari puluhan tahun berselang persiapan buat menghadapi gempa bumi sudah dibikin dengan seksama maka itulah pada gempa bumi kecuali Tia Khoaisian yang sedang berlatih seorang diri dalam kamarnya dan Tantian Oai yang berada di dalam guanya gedung terlarang semua ada yang menyelamatkan dirinya dengan masuk ke dalam gua es itu tapi biar bagaimanapun juga perhitungan manusia tak dapat melampaui maunya takdir sebagai akibat gempa bumi yang sangat hebat sebagian tanah melesak kebawah dan tutup jalanan di bawah tanah itu masih untung jumlahnya dayang cukup banyak dan dengan bekerja sama-sama tiga bulan lamanya mereka gali tanah yang menutupi jalanan suara luar biasa yang didengar Tian Oai dan yang lain-lain adalah suara menggali tanah begitu muncul di muka bumi para dayang itu jadi sangat kaget lantaran lihat kedatangannya itu beberapa tetamu yang tidak diundang dengan dikepalai oleh Goat Sian sembilan dayang segera cabut pengpok Han Kong Kiam dan mengambil tempatnya masing-masing dalam barisan Kiu Tian Hian Lie hawa yang luar biasa dinginnya lantas saja menyambar nyambar sehingga Oma Teng dan kedua busu itu pada menggetget Tian yang sudah belajarkan ilmu silatnya Pengco Antian Lie dan telan beberapa pelmustajab dapat melawan hawa yang dingin itu dayang yang menjadi kepala membentak dan mengebas dengan Han Kong Kiam buat segera turun tangan Oma Teng bercakrukan giginya dan tak dapat mengeluarkan sepatah kata kedua busu Nepal itu buru-buru meratap meminta ampun dan memberitau maksud kedatangannya di antara Dayang Dayang ada Hian Lie mengenai asal-usulnya kedua busu itu dan lalu memberitahukan kepada Dayang Kepala Dayang Kepala itu segera teriaki satu tanda perintah dan barisan Kiu Tian Hian Lie lantas terpencar kalau bukannya mengetahui bahwa kau orang tidak bermaksud jahat sudah pasti kau tidak bisa pulang kembali membentak ia baiklah sekarang kau orang boleh pergi tapi kalau berani datang lagi kami laku sungkan lagi busu Nepali yang berusia lebih tua mau coba buka mulutnya lagi tapi sudah didahului oleh salah seorang Dayang Kongcu puteri kami tak perlu diurus oleh kau orang kata ia sembari kebaskan pengpokhan Kongkiam Omateng tak tahan lagi dingin nyahawa sembari berteriak keras ia kabur secepat bisa kedua busu menghela napas panjang mereka rangkap kedua tangannya buat memberi hormat ke arah gedung terlarang dan lalu berjalan pergi sekarang cuma ketinggalan Tian Oe seorang yang berdiri bengong dihadapannya para Dayang itu Goat Sian mengawasi padanya dan berkata kau masih berada di sini sungguh beruntung aku lolos dari bencana alam dan buat sementara terpaksa berdiam di sini lantaran tidak bisa keluar sahut Tian Oe buat kelancangan itu aku mohon dimaafkan kenapa kau curi belajarkan ilmu pedang kita tanya lagi Goat Sian aku duga kalian tidak akan kembali lagi sahut Tian Oe dan lantaran khawatir ilmu pedang itu menjadi lenyap dari muka bumi Tian Oe yang tidak pandai bicara tidak dapat teruskan perkataannya lantaran sejumlah daya yang sudah naik amarahnya dan pada mencaci dirinya hektometer kata yang satu kau masih begitu kecil tapi hatimu sudah begitu tidak baik kau harap harapkan supaya kami mati semuanya kami terlakukankah sebagai tetamu terhormat tapi kau sudah mencuri masuk ke dalam tempat pemujaan yang suci dan malahan mempunyai niatan buat menduduki keraton S ini kata yang lain beberapa dayang yang pemandangannya sempit lantas saja mau cabut dikerubuti secara begitu Tian Oe tak dapat buka suara baik juga dayang kepala masih mempunyai rasa kasihan sembari kebas tangan bajunya ia berkata dengan suara angker sesudah kau mencuri masuk ke dalam tempat pemujaan puteri kami sebenarnya niat kurung kase umur hidup sekarang sesudah kau curi ilmu pedangnya kami tak dapat berlaku sungkan lagi cuma saja lantaran mengingat kau adalah tetamu puteri kami maka tanpa diminta kami suka ampuni jiwamu tapi kau tak dapat berdiam lebih lama di tempat ini harus diketahui bahwa peraturannya pengcoan Tian Li biasa dipegang keras sekali sehingga meskipun dia sendiri tidak berada dalam keraton itu para dayangnya tidak berani langgar segala peraturannya 1-2 dayang yang sifatnya agak sombong sudah bantu mengebah Tian Oe dengan sikap keren sekali diperlakukan secara begitu Tian Oe naik darahnya aku pun mau berlalu ia berkata dengan suara angkuh cuma saja lantaran kalian belum balik aku khawatir sembarang orang masuk di sini sehingga aku jadi berdiam sampai di ini hari kalau begitu kau adalah seorang yang berpahala kata satu dayang dengan suara menyindir pujian itu tak dapat aku menerima jawabnya dengan suara kaku cuma saja lantaran ingin melindungi keraton ini guruku sudah korbankan jiwanya di tempat ini sesudah aku berlalu harap kalian tolong lihat-lihat kuburannya sesudah berkata begitu air matanya menetes turun dari kedua pipinya ha Tia Khoa Sian meninggal dunia Tanya Khoa Sian dengan suara kaget ia binasa kera bagaimana dengan ringkas Tian Oe segera tuturkan apa yang sudah terjadi mendengar begitu hatinya Khoa Sian jadi menyesal sudah perlakukan pemuda itu secara sedemikian kasar akan tetapi dayang itu yang coba tiru-tiru majikannya sungkan tarik pulang perkataannya di sebelahnya itu mengingat semua penghuni keraton semuanya wanita sedang Tian Oe adalah lelaki satu-satunya maka ia juga merasa tidak enak buat menahan pemuda itu baiklah kata ia aku berjanji akan rawat baik-baik kuburannya Tia Khoa Sian kau berangkatlah apa perlu aku perintah orang antar padamu tak usah sahut Tian Oe yang masih berdongkol apa paduka putri pernah pulang ke sini tanya lagi Goat Sian tidak jawabnya dengan pendek Goat Sian terkesiap suara sedih paduka putri pernah mengeluarkan perintah bahwa tak peduli ia ada atau tidak kami tidak dapat turun dari gunung ini perintahnya itu kami tidak berani langgar sesudah kau turun gunung manakala putri kami masih berada dalam dunia tolong kau coba menyelidiki mendengar begitu depan matanya Tian Oe lantas terbayang parasnya pengcoan Tian Lie walaupun hatinya dingin paras itu sangat ia angkuh dan tinggi hati tapi keangkuhannya keluar secara wajar dan bukannya kesombongan dibuat-buat dari beberapa orang dayangnya mengingat begitu hatinya menjadi lemas dan ia menjawab dengan suara terharu aku mengerti aku akan perhatikan pesanan itu sehabis berkata begitu dengan menggendol bungkusannya dan teng-teng tongkat ke gurunya tanpa menengok lagi Tian Oe lantas berjalan keluar dari keraton es selagi berjalan ia dengar helahan napas dari beberapa dayang ah di antara dayang-dayang itu terdapat juga orang-orang yang baik hatinya ia menggerendeng dan hatinya jadi terhibur dengan hati sedih ia jalan perlahan-lahan mengingat bahayanya sungai es ia jadi berkhawatir dengan kepandayan yang begitu cetek dapatkah ia lewati sungai tersebut cuma saja lantaran tadi sudah menampit dengan penuh keangkuhan ia jadi merasa tidak enak buat balik lagi guna minta pengantar Tian Oe naik gunung pada permulaan musim panas dan sekarang sesudah lewat tiga bulan sudah masuk musim merontok di atas gunung salju putih bertumpuk-tumpuk di lereng gunung daun-daun berwarna kemerah-merahan dengan perasaan maskul Tian Oe berjalan terus mendadak matanya dapat lihat asap hitam mengebul ke tengah udara ternyata sesudah robohnya puncak es disitu muncul sebuah kawah yang semburkan api dan asap yang sehingga sekarang masih belum padam Tian Oe ternganga dan menghela nafas berulang-ulang ia ingat pengcoan Tian Lie dan si pemuda baju putih yang hari itu mengadu pedang di bawahnya puncak es tersebut mereka lebih banyak mati daripada hidup kata Tian Oe dalam hatinya ia pun ingat Seng Sun Yiu Chia In Chin dan cena dan hatinya jadi merasa lebih tidak enak harap saja Tuhan melindungi mereka kata ia dalam hatinya kalau mereka masih hidup walaupun mesti pergi ke ujung langit aku tentu akan mencarinya tapi bagaimana ia dapat lewati sungai es yang sangat berbahaya itu dengan pikiran kusut dan bimbang ia tujukan tindakannya ke bawah gunung sesudah jalan beberapa lama ia merasa kedudukan bumi sudah berubah dan tidak bersamaan lagi dengan keadaan pada waktu ia naik ke keraton es itu sungai es yang berbahaya sebenarnya terletak tidak terlalu jauh dari keraton ia ingat dekat sungai tersebut terdapat satu hutan pohon yang liu sedang di pinggir sungai berdiri satu pohon liu yang sangat besar di mana tertambat sebuah perau kecil tapi sekarang dimanakah adanya sungai es tersebut bukan main herannya Tian Oe tapi ia berjalan terus sesudah jalan lagi kira-kira setengah jam mendadakan saja di depan matanya terbentang satu telaga yang luar biasa luasnya sehingga air telaga seperti juga menempel dengan tepian langit dan tepian langit menempel dengan telaga kepingan kepingan es yang warnanya gelang gemilang lantaran disorot sinarnya matahari kelihatan ngambang di atas telaga itu dan telaga itu bukan lain daripada Tian Oe telaga langit atau Teng Rinor sesudah memandang beberapa lama seperti orang mengimpi Tian Oe mengetahui apa sebabnya robohnya puncak telah merobah kedudukan bumi banyak sekali sungai es itu yang turun dari atas gunung terus sampai di Tian Oe ternyata sudah diuruk dengan puncak es yang roboh itu demikianlah dengan urukan tanah puncak es satu jalanan telah terbuka antara keraton es dan telaga Tian Oe bukan main girangnya Tian Oe tak heran kalau itu dua busu dan omateng bisa datang ke keraton es kata ia dalam hatinya keadaan Tian Oe masih tetap seperti sedia kala dengan airnya yang bening dan pohon-pohon dan rumputnya yang berwarna hijau Tian Oe duduk mengasoh di pinggir telaga dan isikan kantong kulitnya dengan air yang bening lama sekali ia duduk termenung di situ dan sampai lewat lohor barulah berjalan lagi selang tiga hari tibalah Tian Oe di kaki gunung oleh karena mati hidupnya pengcoan Tian Liye belum diketahui dan sukar mencarinya kalau bukan bertemu secara kebetulan maka ia lalu ambil putusan buat langsung pergi ke Lhasa Lhasa adalah ibu kota Tibet dimana berdiam General Hokong bersama pasukannya pada harian kantor amban dirusak oleh Cui Incu dan Ong Liucu ayahnya Tian Oe Tanteng Kie segera meninggalkan Sakya buat pergi ke Lhasa guna melaporkan kejadian itu kepada Hokong An sebagaimana diketahui hal itu telah diberitahukan kepada Tian Oe oleh si Kacung Kang Lem itulah sebabnya kenapa sekarang ia ambil putusan buat langsung pergi ke Lhasa dengan maksud menemui ayahnya sesudah berjalan lagi 7-8 hari ia tiba di satu kota Ceklun yang terletak antara Sigatse dan Lhasa Tibet adalah satu tempat yang tidak banyak penduduknya sebuah kota yang dinamakan kota besar kebanyakan hanya mempunyai beberapa ratus rumah penduduk Ceklun juga terhitung kota besar akan tetapi di situ cuma terdapat satu rumah penginapan Tian Oe minta satu kamar dalam rumah penginapan itu dan sesudah makan malam ia lalu rebahkan dirinya di atas pembaringan lantaran merasa capai sesudah lakukan perjalanan seharian suntuk tapi baru saja rebahkan diri ia dengar suara rintihan di kamar sebelah dengan heran ia panggil Tian Xiao Jiye pelayan hotel dan lalu menanyakan siapa yang sakit mereka adalah dua pembesar ketentaraan dan sudah sakit tiga hari sahut Tian Xiao Jiye mendapat sakit di tengah perjalanan adalah kejadian yang menyedihkan kata Tian Oi apa di sini tidak ada tabib ada satu dua tapi tak ada yang tahu penyakit apa sahut si pelayan sesudah bomeh periksa nadi ia tidak berani tulis surat obat penyakit apa kata Tian Oi kalau diceritakan sangat luar biasa Tian Xiao Jiye berkata dengan suara perlahan hari itu kedua perwira tersebut yang menginap di sini minum arak di ruangan luar kau tahu hotel ini juga menjual arak dan makanan buat melayani orang-orang yang kebetulan mampir di sini tiba-tiba datang seorang wanita muda yang rupanya mampir buat makan dan minum ia kelihatannya seperti orang asing hidungnya mancung dan matanya rada-rada berwarna blau sembari nyengir kedua perwira itu keluarkan beberapa perkataan mengejek wanita itu tidak jadi gusar ia cuma tertawa dingin dan berkata kalian suka main-main di sini biarlah kalian mengasuh beberapa hari sehabis berkata begitu tak tahu ia gunakan ilmu apa mendadakan saja di depannya kedua perwira itu berkelebat sinar yang sangat dingin aku yang menonton dari sebelah kejauhan juga rasakan hawa yang sangat dingin wanita itu lalu lemparkan sepotong perak di atas meja dan berlalu dengan cepat sembari berteriak teriak kedinginan kedua perwira itu lari masuk ke dalam kamar dan gulung dirinya dengan selimut tapi itu semua ternyata tidak menolong selama tiga hari mereka berada dalam keadaan ngelindur badannya sebentar panas sebentar dingin coba pikir apa bukannya luar biasa Tian Oe kaget berbareng girang yang dilepaskan oleh wanita itu tentulah juga pengpok sintan apa ia bukannya pengcoan Tian Li aku mengerti sedikit ilmu pengobatan coba aku periksa penyakitnya kata ia kepada seng pelayan tiam siau jie antar Tian Oe ke kamar sebelah dan berkata tuan ada satu tuan mau periksa penyakitmu dan berkata penyakitmu penyakitmu